Panggil sekarang kita ke pemateri berikut dengan Dr. Harun Albar. Halo Mas. Bantu jelasin yang apa? Bagaimana kondisi ketosis bisa bantu untuk, ya sebetulnya semua tetap melalui usaha ya, yang dibilang Mbak, tapi kondisi, apa efek keton, ketosis kan berarti kan, kita nggak ngomongin otak nih Mbak, jadi efek keton itu, efeknya bagaimana di level selnya untuk, apa istilahnya, menyiapkan sintesis, menyiapkan sintesis-sintesis yang dibutuhkan tadi seperti salah satunya, untuk dopamine, untuk serotonin, bagaimana cara biomolekulernya, bagaimana keton bisa pro, terhadap sintesis itu nanti aku jelasinnya mungkin dari sisi molekuler biologinya. Sama yang olahraga ya Mas, aku juga mau nyontek soalnya. Aku ngasih fondasinya aja, ngasih fondasi dari apa yang, apa yang dikasih ke, apa namanya, yang dikasih Mbak Sean tadi, berbagai jenis hormonnya, dan fungsi-fungsi hormon tadi udah ada semua ya, fungsi-fungsi hormon masing-masing ya, dari mulai dopamine, dari mulai serotonin, itu nanti tinggal dibaca aja tantekannya, oksitosi, endorfin, dan sebagainya. Sekarang aku ngasih fondamentalnya dari biologi molekulernya, apa yang terjadi kalau kita ketosis, kalau kita ketosis, otomatis liver menghasilkan keton, keton utamanya dihasilkan untuk di otak, oke? Nah, kalau keton digunakan di otak, apa keuntungannya? Nah, itu kan yang menjadi fondasi kita ketosis. Ya, aku nggak jamin, wah kalau dengan ketosis, kita jadi lebih kalem, ya itu memang terlihat kalau di anak-anak berhubungan khusus, kayak contohnya ADHD itu udah kelihatan banget. Tapi mekanisme fisiologinya bagaimana? Dan kemampuan untuk coping stressnya, coping itu menghadapi stressnya, dikasih fondasi yang lebih baik. Tapi semua kembali ke setiap orang untuk menghandle stressnya, karena di dunia ini kan beda-beda stress duniawi kita kan? Tapi intinya sudah dikasih fondasi. Nah, cara memberi fondasinya bagaimana? Satu, beta-hidroxibitirat, itu kalau ini gambar elektron transport chain, yang C1 itu kompleks 1, terus yang C2 itu kompleks 2, nah, ini sebetulnya aku harus ngasih ininya dulu sih, harusnya ngasih apa itu elektron transport chain dulu, tapi harusnya udah ngerti ya, aku sering jelasin di mitokondia itu elektron transport chain yang buat menghadapkan ATP itu bagaimana. Nah, di sini kalau di kompleks 1, itu sering terjadi kebocoran elektron, yang harusnya kan kalau dalam NADH dan FADH memberikan transfer elektronnya untuk menggerakkan proton pump, menggerakkan proton keluar dari kompleks ini, itu kan jalurnya akhirnya ujungnya di kompleks 4 kan di, apa namanya, di kopling sama oksigen, jadi H2O. Tapi, contohnya seperti sugar, glukose, itu malah sering terjadi kebocoran di kompleks 1, jadi ada nembak backfire ke belakang, dari kompleks 2 ke kompleks 1, itu dari ubiquinon sistemnya. Nah, beta-hidroxibitirat ini atau keton mencegah hal ini terjadi, kenapa? Karena beta-hidroxibitirat meningkatkan rasio ubiquinon, meningkatkan rasio pengkoplingan transfer elektron di ubiquinon. Jadi, kalau dalam elektron transport chain itu, sama aja kayak, supaya nggak nembak balik ke belakang dan elektronnya leak dari kompleks 1, yang akhirnya malah elektron leaknya itu malah menjadi ROS, reaktif oksigen spesies, artinya elektron yang bocor dari kompleks 1, C1 ini, dia malah bereaksi dengan oksigen, artinya menjadi O2-, dan meningkatkan ROS di otak, itu karena ubiquinonnya dikopling lebih banyak, itu jadi kayak downhill. Jadi, kalau dengan posisi datar, kalau anggapnya gini bayangannya, kalau aliran elektron dengan posisi datar ini mudah kembali ke belakang ke C1 untuk bocor, dengan ubiquinon yang lebih dikopling lebih banyak, otomatis jadi kayak step gini. Jadi, elektron itu lebih smooth untuk sampai ke kompleks 4. Artinya, lebih smooth untuk akhirnya nanti dikopling dengan oksigen. Otomatis apa? Mencegah bocornya elektron di C1. Itu efek utama dari beta-hidroxybutyrat, kenapa keton itu sifatnya menekan reaktif oksigen spesies, mencegah ke pembentukan reaktif oksigen spesies. Efeknya lagi apa? Efeknya lagi, rasio NAD per NADH, artinya akan menurun. Yang artinya apa? NADH-nya meningkat. Pembaginya meningkat. Jadi, karena beta-hidroxybutyrat itu sangat efisien menghasilkan NADH, makanya ATP yang dihasilkan pun jadi lebih tinggi. Nah, efek dari NADH yang lebih tinggi ini, ini yang akan berhubungan dengan penjelasan dari Mbak Sean. Oke, aku kasih gambar berikutnya. Belum EMC kan? Benar-benar sih belum EMC kuadrat. Dari efek NADH yang lebih tinggi ini, NADH itu yang dikirim ke sitoplasma, dari mitokondria ke sitoplasma itu, NADH-nya itu bakal nanti ditransferkan ke, oleh hidrat ayamnya itu ditransferkan ke NADPH. Sehingga volume total NADPH jadi meningkat. Nah, belum EMC. NADPH itu reduktor terbaik di dalam sitoplasma. Jadi, kalau ada suatu substrat yang bisa menghasilkan NADPH dalam jumlah tinggi, efeknya, cara nyorotnya gimana ya? Bentar. Ada yang minta sambil disorot. Aku bingung kalau caranya pakai. Waktu itu udah dijadi Mas Budi gimana ya kanya? Ini soalnya, yang tadi dikir minta disorot pakai yang titik merah itu, nggak bisa karena ini aku ngambil dari galeri. Bukan dari PPT. Jadi, agak susah kalau nyorot. Jadi, dibaca aja di situ NADPH. Aku gapek soalnya. NADPH itu NADP per NADPH, ya itu meningkat karena apa? Karena transfernya dari sitrat yang keluar dari asteris COA. Nah, NADPH. Aku sebenarnya maunya cerita dulu kenapa sitrat bisa keluar dari mitokondria, tapi nggak tahu masih ada waktu apa nggak. Jadi, sifat keton itu beda sama lemak. Kalau lemak sendiri, kalau masuk ke dalam mitokondria, dia tidak bisa mengeluarkan sitrat keluar dari mitokondria. Jadi, kalau sampai lemak digunakan untuk sumber energinya, diberi oksidasi, maka lemak sifatnya lebih katabolik. Artinya, dia menghasilkan ATP, iya. Tapi, dia tidak bisa mengirimkan substrat anabolik ke sitoplasma. Bedanya kalau sudah jadi keton, keton bisa melakukan dua hal. Satu, dia menghasilkan ATP, sumber energi, tapi dia juga merupakan sumber anabolik. Sumber anabolik itu, misalnya kalau di otak, keton itu bahan baku untuk lipogenesis. Nah, untuk lipogenesis di sel otak, berarti kan lipogenesis terjadi di sitoplasma. Di sitoplasma, dibutuhkan asetil COA-nya di sitoplasma, bukan di mitokondria. Kalau asetil COA posisinya di mitokondria, itu untuk buat ATP. Tapi kalau asetil COA posisinya di sitoplasma, itu untuk lipogenesis maupun kolesterol genesis, mevalonatat way. Nah, jadi ini gambar sitoplasma yang dikeluarkan, itu artinya keton itu bisa digunakan untuk ATP, asetil COA untuk di krebs cycle, menghasilkan NADH meningkat. Ada gambarnya itu, aku nggak bisa nyorot, tapi di mitokondria ada tulisannya NADH meningkat. Nah, asetil COA yang meningkat, juga bisa mengirimkan sitrat keluar dari mitokondria. Sudah, sudah, iya, down. Oke, itu siapa? Ya. Itu suara siapa? Mbak Risma, ya? Halo, Mas? Aku lanjut dulu apa Mbak Risma dulu? Mbak Risma sudah online, sudah bisa. Aku tanggung dikitar-kitarnya mereka... Iya, iya, kentang-kentang. Iya, langgit-kentang. Siap, siap. Oke, sorry ya, Mbak. Bentar, makanya salah sendiri tadi minta dibahas, sekarang ya, sudah. Siap, siap, Mas. Jangan bikin aku kentang. Nah, sitrat yang keluar di silplasma itu, itu juga untuk memberikan sumber, namanya redox, meredoxkan NADP menjadi NADPH. Nah, NADPH ini yang memiliki multifungsi. Jadi, multifungsi dari NADPH ini ialah, salah satunya ialah apa? Menjaga keseimbangan antioksidan. Jadi, contohnya gini, ini vitamin C, vitamin C, kalau sudah dipakai di dalam sel itu, kalau vitamin C sudah dipakai untuk, misalnya apa namanya, menetralisir, apa, ROS, menetralisir radikal bebas, itu kan dia nggak bisa kepakai. Tapi, dia bisa mentransfernya kembali ke NADPH. Jadi, NADPH itu salah satu fungsinya ialah, menjaga redoxnya dari antioksidan. Nah, itu satu. Tapi, ini antioksidan nggak dibahas sekarang, ya. Karena untuk sila ada vitamin C, ada gutation system, itu juga dijaga keseimbangannya oleh redoxnya dari NADPH. Jadi, sumbernya NADPH itu berasal dari beta-hidroxybitirat, ya, yang mengeluarkan sitar tadi. Tapi, kalau yang berhubungan dengan Mbak Sian, itu ialah untuk mengembalikan posisi di biopterin menjadi tetra-biopterin. itu dikodekan BH2 dan BH4. Nah, redoxnya itu fungsinya apa? Jadi, kalau BH4 sudah dipakai untuk membuat neurotransmitter, jadi BH2, untuk membuat BH4 lagi kan harus mendapatkan GTP lagi. Aduh, aku berarti harus ngasih pathway-nya GTP. Jadi, asalnya BH4 itu dari GTP. Tapi, kalau NADPH meningkat, BH2 bisa jadi BH4 lagi. Ini dibaca ya, neurotransmitter yang dibilang tadi, dopamine, serotonin, dan bahkan melatonin untuk membantu tidur. Itu kontrolnya dari BH4 dan BH2. Ini yang aku kasih pathway-nya. Mungkin ini masih baru bagi banyak orang. Nah, itu sumbernya BH4. BH4 itu normalnya dari GTP. GTP itu yang dihasilkan jenis ATP, jenis ikatan potensial energi yang dihasilkan dari susi nil-seo-up ke susi nil-seo-up di krebs cycle. Tapi, kalau ngambil dari situ terus, kan kosli. Jadi, bagaimana cara menjaga redox-nya itu? Nah, ini BH4. Ini kayaknya, kayaknya jangan pakai yang ini deh. Aku cari lagi. Ada yang lebih simple nggak? Nah, ini. Oke, ini tadi sama. Cuman-cuman ini ke arah samping lebih gampang. Biar kelihatan itu nyapa redox-nya. Nah, jadi dia enzim reduktasnya itu DHPR namanya. Dihidroteridin reduktas. Nah, DHPR disingkatnya. Nah, DHPR ini yang menjaga, membutuhkan NADPH itu untuk membuat redox statusnya kembali lagi. Jadi, dari dia tetra, di tetra hidrobiokterin, BH4, yang bisa sebagai penjaga redox-nya untuk memproduksi dopamine, serotonin, melatonin, itu, itu selalu posisinya, di kolamnya sitoplasma itu, posisinya itu selalu standby. Jadi, abis dipakai buat bikin, abis dipakai buat bikin dopamine misalnya, dia harusnya kan membutuhkan GTP baru. Tapi ini nggak. Ini bisa dibalikkan lagi. Kenapa? Karena ada stok NADPH untuk reaksi kebalikannya. Makanya ada gambar panahnya kembali ke sini lagi. Dan dari, kalau tetra hidrobiokterin sudah dipakai, dia kan menjadinya kan dihidrobiokterin, BH2. Tapi bisa dikembalikan lagi oleh NADPH. Nah, kuncinya ialah jumlah NADPH harus tinggi. Nah, akarnya dari keton tadi itu yang bisa menjaga NADPH tetap tinggi di dalam stel. Artinya kemampuan anaboliknya tinggi untuk menjaga keseimbangan antioksidan tetap bagus. Jadi, nggak harus memproduksi antioksidan terus dalam jumlah dari basic lagi. Tapi, antioksidannya sudah terpakai untuk, contohnya antioksidannya sudah terpakai untuk meredokskan radikal-radikal bebas untuk menetralkan dia, bisa dikembali ke posisi siap untuk menerima elektron baru, untuk mengkopling elektron baru yang sifatnya dia radikal. Itu untuk antioksidan. Tapi kalau untuk neurotransmitter, proses pembuatannya ini yang membutuhkan tetrahidrobiokterin, memang bahasanya itu tak, menjadi B2, itu juga dijaga lagi redox-nya. Sehingga hasil dari engineering seperti ini, ya, PPPB seperti ini, menunjukkan apa? Kalau otak menggunakan ketosis, fondasi kita untuk menghasilkan neurotransmitter seperti serotonin, dopamine, melatonin, itu sudah ready. Jadi, logikanya, kalau dari metabolisme, dari suatu substrat metabolisme bisa menyiapkan hal ini, di level cell, artinya, harusnya kita lebih, tadinya kita, tadinya kita gampang stress, atau misalnya, yang bikin kita tidak happy itu, sering terjadi di gaya hidup sebelumnya, harusnya dengan gaya hidup ini, bisa lebih happy, bisa lebih anti stress, secara fisiologinya, secara matematikanya, matematikanya seperti itu, tapi, kenyataannya aku gak mau jamin, ah, aku stressnya masih sama aja, ah, ya, mungkin itu level, dia, makanya aku bilang, olahraga membantu, dan sebagainya membantu, tapi, tapi dari fisiologinya, disiapkan untuk lebih tenang, calm, makanya kita gampang, gampang membuktinya, bukan menghadapi stress deh, gampang membuktinya, kita ke anak yang ADHD misalnya, yang hiperaktif, atau autism, kalau itu kan, karena patologi, kita mudah membuktikannya, yang susah itu, kalau stress, orang normal dengan stress, normal dia, aku bilang, ada perubahan gak di KF, lebih, kalem apa-apa, itu jatuhnya relatif, kita gak bisa membuktikan secara, kelihatan, tapi kalau di anak-anak berkumputan khusus, itu kelihatan banget, karena fondasi fisiologinya dirubah, kemampuan untuk membuat neurotransmitternya, lebih disupport, dengan rendah radikal bebas, tapi gak mati takut, yang aku jelasin, dari tadi, apa udah tahu, yang saya kuatkan, ada yang udah nanya, jam refill masih lama ya mas, kalau aku lebih senang, aku lebih senang menjelaskan, dari sisi, apa namanya, menjelaskan dari sisi, fisiologinya, ya memang, lima pilar itu, mewakili semuanya, maksudnya, untuk kita, apa namanya, menjaganya tetap lima pilar, jawabannya selalu disitu, aku sih sarannya, gak bakal jauh-jauh dari lima pilar, tapi, apa yang terjadi, saat kita ketosis, saat ketang menjadi, bahan baku di otak, saat dia ready, lebih ready, men-support, untuk rendah radikal bebas, rendah inflamasi, siap untuk memproduksi, neurotransmitter, itu yang mau kasih, kita dikasih fondasinya, secara matematikanya, maksudnya, kita tinggal bisa, bisa, bisa memanfaatkan, ya kita udah, udah dikasih fondasi, threshold untuk lebih calm, lebih tenang, lebih tidak hiperaktif, ini aku belum, belum sampai jelasin, ke efek, dimana ketang bisa, menjaga, firing rate, tidak berlebihan, antar neuron, jadi kalau misalnya, stress, atau kita, ketakutan, pokoknya, over excitatory nya, bagaimana, cara menstabilkannya, secara fisiologinya itu, dari reducing firing nya, merubah status, depolarisasi nya, dari, dari kinetik nya, untuk, untuk spike nya itu, maksudnya, untuk, untuk excite nya itu, belum, efek ke gabanya, inhibition, inhibition dari gabanya, selain tadi mengontrol firing nya, juga inhibition dari gabanya, itu semua, itu semua hanya dari satu molekul keton, yang digunakan di otak, nah itu mungkin, kepanjangan, kalau aku udah sampai sana, tapi intinya, aku yang mau aku bantu, dari materinya Mbak Sian, kita diberi, pada saat ketosis, kita diberikan fisiologi, untuk bisa coping, stress lebih baik, bisa, tapi, pada saat waria menjalankannya, pasti banyak yang bilang relatif, ah enggak mas, saya masih gampang stress juga, ah enggak ah, nah mungkin, bantuannya ialah, mengkoreksi di lima pilar, salah satunya olahraga, tidur bagus, tapi secara fisiologi, aku yang jamin, secara matematikanya, kita lebih, lebih ready, dibanding gula, dibanding, kalau dipakai gula di otak, pakai keton di otak, itu lebih ready, untuk coping stress, itu dijamin, karena, yang mau aku tunjukin tadi itu, yang udah aku tunjukin juga, itu matematikanya, pathway-nya, itu enggak bisa dirubah, maksudnya, untuk coping-nya kan, secara biokemisinya, udah kelihatan, tapi untuk menjalankannya, itu yang mungkin relatif, tapi kita lebih gampang, menunjukkannya ke, anak berkebutuhan khusus, yang memang, eksitatornya berlebih, misalnya, radikal bebasnya berlebih, inflamasinya berlebih, itu kelihatan semua, tapi kalau ke orang-orang normal, yang misalnya dia dalam stress, misalnya dia punya cancer, dia stress punya apa, nah, coping stress-nya ini, dikasih fondasinya, tapi aku enggak tahu, apakah dia benar-benar bisa, karena di lapangan, tetap aja namanya, sudah terkondisi penyakit, biasanya stress-nya lebih tinggi, nah, itu memang, ikhtiarnya harus lebih, tapi fondasinya sudah ada, di fisiologinya, dari utilisasi keton di otak, kan kalau, bahkan tadi kan menjelaskan mengenai, mengenai, apa namanya, caranya, untuk menjaga, supaya hormon tetap bagus, nah, itulah, udah lah, dan fungsi-fungsi masing-masing, tadi, udah ada semua di slide, mbak, udah perlu aku jelasin lagi, tapi tadi aku berusaha jelasin, kalau kita, kalau kita ketosis, artinya otak menggunakan keton, apa yang disiapkan, sebagai fondasinya, fondasi untuk buat, fondasi untuk buat serotonin, dopamin, neurotransmitter itu, itu, itu secara matematika, fisiologi, kalau bukan senangnya, aku kan lebih senang matematika, kalau ikhtiar kita kan, dengan cara kita, yang lainnya itu kan, sifatnya relatif, tapi yang udah pasti, kalau kita pakai keton, fondasinya sudah disiapkan, untuk kita bisa membuat, neurotransmitter tersebut, lebih baik, dibanding, jika tidak ketosis, makanya aku bilang tadi, di penjelasan pas mbak Arisma, masih belum masuk, kita mudah membuktikannya, ke anak berkebutan khusus, yang tadinya hiperaktif, masih menurun, ya kan, atau misalnya ada autism, autism, kelihatan juga kan, itu kan, paling kelihatan, kalau kita terapin, itu kan berarti fondasi mbak, tapi percaya enggak, kalau, kalau, kalau pas diterapin ke, yang normal, yang tidak, orang dewasa normal, sifatnya jadi relatif mbak, untuk manajemen stres, fondasinya, fondasinya kan, logikanya kan, fondasinya sama dengan anak berkebutan khusus, anak berkebutan khusus, tanpa faktorial stres duniawi, memang mereka basicnya, atau fisiologinya, mereka ada masalah di otaknya, itu membaik, bener enggak, ya kan, kita, kita paling gampang, memberikan situ, karena, menunjukkan bahwa, ekosisi itu memberikan fondasi, untuk, contohnya salah satunya, ini aku pakai bahasa yang normal deh, biar enggak pada, MC kodas, jadi kalau, kalau, kalau anak, anak berkebutuhan khusus, sadar, jadi kalau anak berkebutuhan khusus itu, pada saat mereka, sedang berkejala, menunjukkan simptom, ya apapun itu, autism maupun ADHD, excitatory-nya yang berlebih, jadi, excitatory-nya itu berlebih, itu membuat mereka kayak, secara ekspresinya, mereka jadi kayak, udah kelihatan, sebagai patologi, maksudnya dia, jadi hiperaktif, dia jadi tantrum, dan sebagainya, itu, itu efek excitatory-nya, kalau orang stress kan, belum tentu kelihatan dari langsung, kalau anak berkebutuhan khusus, kelihatan tuh, pada saat dia muncul ke jalannya, kalau orang normal kan, kalau stress itu kan, belum tentu langsung ditunjukin, bahwa dia, lu lagi stress ya, kiranya belum tentu tahu kan, itu susahnya kita membuktikan, makanya relativitasnya, nyusut tinggi di orang normal, tapi kita membuktikan fondasinya, fondasi yang kita berikan, dengan kondisi ketosis, itu terlihat di ABK, fondasinya, karena mereka gak ada stress, dari luar gitu kan, awalnya mas, saya kaitirnya, saya mengkaitkannya, karena, kebetulan saya juga banyak, berkaitan sama autism ya, anak-anak dengan autism, itu saya pikir tadinya, karena ada masalah di gut-nya itu, lalu pada saat mulai ketosis, which is, gak makan terlalu banyak car, itu, problem di pencernaannya membaik, itu yang membuat, jadi, kayak lebih kalem, maka juga membaik, itu salah satunya, pasti, karena itu memicu, tapi ternyata, ada hubungannya juga, kalau secara hitungan, ada ketosis, dari ketosis, juga ternyata, bisa berkaitan sama hormonal, jadi, kalau otak, dengan usus itu, dia terhubung dengan, namanya, vagal nerve, itu dominan, sampai 80, pasal vagal nerve itu, apaan namanya, kok susah, vagal nerve, vagus nerve, vagus, jaringan sara vagus, itu, itu, dominan parasimpatetik, terletak di situ semua, jadi, kalau ada inflamasi, di jalur pencernaan, jadi, misalnya gini, anggap aja, seorang anak ABK, ini kita keluar dari jalur, tadi, kita ke anak ABK dulu, seorang anak ABK, yang bermasalah di otaknya, kalau dia sampai mengalami, inflamasi di usus, langsung terlihat, di ekspresi, dari gejalanya muncul, tantrumnya, hiperaktifnya, dan sebagainya, itu pasti, makanya, makanya, sifat ketosis yang anti-inflamasi, yang otomatis, makanya gini deh, gambarnya, kalau pengen tahu, orang yang, orang normal yang sekarang nonton, yang tadinya dunia punya, mah, sekarang setelah KF, gimana, puasa masih muncul mah gak? Enggak, ngopi juga bisa, ya, itulah, itulah efek anti-inflamasi, yang paling utama, dari ketosis, memperbaiki integritas, memperbaiki integritas usus, menurunkan inflamasi di usus, pencernaannya, otomatis, itu sebagai fondasi, untuk apa? Sebagai fondasi, kalau di anak ABK, untuk tidak memicu, efek ke otaknya, menimbulkan gejala, betul, yang mbak bilang tadi, berhubungan dengan usus, ya, makanya, kalau, kalau yang ada di grup GERD, KF juga, pasti tahu kan, begitu, begitu lagi stres, lagi anxiety kamu, GERD-nya muncul, kebalikannya, salah makan, termasukkan karbo, kebalikannya, inflamasi, anxiety-nya yang muncul, itu hubungannya, kalau di orang yang normal GERD, tapi kalau di ABK, hubungannya seperti itu, dari permeabilitas GERD, jadi, efeknya dari inflame-nya, tapi yang aku jelaskan tadi, pas mbak Arisma belum masuk, itu, fungsi ketonnya, fungsi ketonnya, untuk menurunkan ROS, radikal bebas, dengan meningkatkan sintesis, antioksidan, menjaga redox-nya, antioksidan, supaya tidak, jadi, antioksidan itu diproduksi, tidak diproduksi terus, tapi yang sudah dipakai, buat menetralisir ROS, dikembalikan ke posisi, siap untuk menetralisir kembali, seperti vitamin C, glutathione system, nah, itu salah satu, redox potensial, yang dihasilkan oleh, peningkatan dari, NADPH, gak usah diapalin, NADPH, aku ngemerin loh, yang ribet banget kan, bapaknya, gini, gampangnya membayangkan, itu terbentuknya, di sitoplasma, dan itu mendapat dukungan, pada saat, sifat ketosis, sifat keton, yang bersifat, sisi anaboliknya loh, bukan sisi kataboliknya, kalau kataboliknya keton, kan menghasilkan ATP, gila, ATP meningkat, terus, dari sisi kataboliknya keton itu, ketolisis menjadi ATP, juga, karena dia sifatnya, tadi aku jelaskan, sifatnya membuat, elektron transport chain, yang misalnya tadinya datar, kalau dengan glukosa, dan fatty acid, tapi begitu pakai keton, itu kayak downhill, jadi elektronnya, untuk balik ke belakang, dan bocor menjadi ROS, itu menjadi, resikonya menjadi lebih rendah, kenapa? Karena ubiquinon, di kompleks duanya, kompleks duanya itu, reaksinya lebih banyak, sehingga membuat, dorongannya pasti maju ke depan, gak ada kemungkinan antrian, yang membuat, nembak balik ke belakang, kompleks satu, bocor elektronnya, bereaksi dengan oksigen, akhirnya menjadi, radikal oksigen, nah jadi, harusnya, kalau misalnya, dianggap aja, ini bayangin, elektron transport chain itu, kayak suatu bidang datar, untuk elektron, mesti, mesti lihat video yang kemarin tuh, EJTW, animasi kemarin, ya animasinya, ya animasinya, tapi gini, bayangin, bayangin tanganku ini, ialah, elektron transport chain, elektron transport chain ya, disini ada kompleks satu, kompleks dua, kompleks tiga, disini kompleks empat, di kompleks empat terakhir ini, elektronnya keluar, di kopling antara oksigen dengan, oksigen dengan elektron dengan hidrogen, jadi H2O, normalnya seperti itu, untuk pergerakan elektron dari kompleks satu, kompleks dua, kompleks tiga, sampai ke M4 ini, elektronnya ditransfer ke sini, dari mulai dari NADH, dari FADH, di kompleks dua, nah, setiap transfer elektron itu, kan menggerakan proton keluar ke atas, ini yang proton ini, nantinya menekan kompleks lima, menghasilkan ATP lah, gak usah dibayangin dulu, tapi, tapi, nah, gak usah dibayangin elektron sama cun, aku soalnya kebelet jelasin, soalnya ini matematika banget, nah, tapi elektronnya ini, tapi elektron yang masuk dari sini ini, kalau dalam posisi normalnya glukosa, ya, NADH yang dominan, itu dia, kayak, ya mendorong sih, memang mendorong, tapi mendorongnya ke sana, set, jadi kayak, angkapnya elektron itu kayak bola bowling, yang diteken, secara, cuma dicek, dia kan menggeser pelan, ngiling sana, akhirnya, angkapnya elektron itu kayak bola bowling, di jalanan datar, akhirnya jatuh di sini, tapi ada resiko untuk bola bowlingnya, mundur ke belakang gak? Ada, pada saat terjadi antrian elektron, pada saat misalnya, overeating lah, overeating atau hiperglytemia, glukos berlebih, sehingga dia memudah, antrian elektron itu, mudah membocorkan kembali, di kompleks satu, nah kebocoran bola bowling yang bocor di kompleks satu, atau elektron ini yang bocor di kompleks satu, elektron ini bakal bereaksi dengan oksigen, yang menghasilkan reaktif oksigen spesies, oke, nah rose itu nanti di belakangan, jadi elektron mudah bocor di sini kan, nah, tapi kalau keton, ini kompleks satu, ini kompleks dua, kompleks dua ini, diputer, jadi, jadi ketolisis, ketolisis dari keton bodis itu, membuat ubiquinonnya lebih dominan, otomatis kayak, yang belakang ini kayak, seakan-akan diangkat dong, kalau ini aku udah mulai gerakan lebih dominan dari sini, elektronnya udah aku gerakan lebih dominan dari kompleks dua, kompleks satu yang paling ujung sini, seakan-akan kayak kakak gini dong, beratnya jadi, jadi, seakan-akan, setiap NADH yang masuk dari sini pun, untuk menerima elektronnya, bola-bolinya bergerak ke depan, jadi, kemungkinan untuk mundur ke belakang, kalau udah, udah sifatnya downhill kayak gini kan, kemungkinan untuk mundur ke belakang, yang menyebabkan rose, kan lebih rendah dibanding kalau posisi datar, kan, kalau yang ini kayak gitu, nah, itu yang menyebabkan kalau kita pakai keton, reaktif oksigen spesies itu udah turun dulu, risiko memunculkan reaktif oksigen spesies di mitokondria, itu turun, karena sifatnya yang bikin downhill, membuat elektron lebih downhill, untuk dikopling ke oksigennya, menjadi H2O, ini gak ada cek pasti pada puyeng semua deh, kalau yang ikut TFA ikut, kemungkinan expirernya tuh makin rendah ya mas ya, ya, makanya itu pentingnya pada ikut TFA, jadi begitu SFA kayak gini, ya maaf ya tepit, oh tinggal nyambung, kita sering bahas di TFA, masalah elektron transport change, nah, ini keuntungan pakai keton nomor satu, ya, dia menurunkan Ross dari sifat kinetiknya, yang membuat transfer elektron itu menjadi downhill, itu catat dulu, dibanding datar yang mudah backfire, yang menimbulkan road, tapi, keton itu sendiri, dengan posisi downhill kayak gini, yang ubiquinonnya lebih, yang transfer antara QH2-nya ke Q, kembalinya itu lebih bagus, otomatis apa? Rasio NAD per NADH juga meningkat, artinya apa? Jumlah NAD turun, NADH meningkat, efeknya apa? Jadi, potensial power, potensial energinya jadi lebih meningkat nih NADH, itu sudah satu kelebihannya, nah, NADH ini digunakan untuk berbagai macam hal, juga bisa ditransfer langsung ke NADPH, bisa langsung mentransferkan ikatan elektronnya NADH, ke NADPH, nah, NADPH ini reduktas terbaik, maksudnya, dia penyimpan potensial terbaik, NADPH, nah, NADPH di sitoplasma, reduktas terbaik itu, dia itu sebagai gini, contohnya gini, kalau ada glutathione, yang fungsinya sebagai antioksidan, tapi pada saat dia sudah bereaksi dengan radikal bebas, kan dia menjadi bentuk yang sudah tidak potensial lagi dong, potensial pertamanya di sini, tapi, kan kalau radikal bebas itu kan dia ada elektron yang cari pasangan, makanya bisa merusak membran sel dan sebagainya, tapi begitu elektron ini dinetralisir oleh glutathione, artinya elektronnya, lo mendingan nempel ke gue aja deh, daripada ke membran fungsional, itu fungsian antioksidan, tapi akhirnya ini kan nggak bisa dipakai lagi dong, harus dengan pasangan barunya, yang masih kosong bisa menerima radikal bebas baru lagi, tapi, sifat kalau NADPH-nya meningkat, ini direaksikan dengan NADPH, jadi NADPH, yang mengambil elektron yang dipakai, ini kan anggapnya ini molekul antioksidan, contohnya vitamin C, glutathione, peserade, apa nama molekulnya, ini, daripada buat baru, mendingan dikondisikan ke state di awal, pada saat, masih bisa menerima lagi, caranya gimana, redox dengan NADPH, itu fungsinya, sama, jadi, vitamin C pun juga kadarnya terjaga terus, kenapa, karena nggak butuh vitamin C baru, vitamin C yang, yang tadi masih siap menerima, radikal bebas, kalau udah kepake, dia udah nggak bisa digunakan lagi, ini dibikin bisa digunakan ke potensial state-nya lagi, untuk menetralisir radikal bebas, koplingnya dengan apa, NADPH juga, nah itu, kuncinya peningkatan NADPH di otak, di sel otak itu seperti itu, itu dari sisi antioksidan, udah ngerti ya, oke, sekarang dari sisi untuk pensintesis, dari neurotransmitter tadi, dopamine, serotonin contohnya, itu, yang aku bilang tadi ya, bahasanya agak rumit, tetra dan, belakangnya, berin, aku juga spellingnya agak susah, tapi kita, kita kasih kode aja, kita kasih kode, BH4 dan BH2, ya, jadi, BH4, itu apa, bu? Aduh, terlihat, dokter ya, ya, jadi, bayangin, bayangin, BH4 dan BH2, ini yalah, kayak, kayak, GSH ke GSSG, ini kan kalau bergantian sistem, tapi ini, BH4 ke BH2, ini fungsinya untuk, kalau ini, kalau suatu pathway, direaksikan dengan BH4, ini menghasilkan neurotransmitter, tapi BH4 ini kan, berarti tidak bisa dipakai lagi, untuk mereaksikan jalur yang sama, dia menjadi BH2, hasilnya, nah, kalau harus membuat BH4 terus, dari jalur sintesis awalnya, yaitu, yaitu, GTP, itu kan costly, maksudnya, kan tidak costly, jadi, men-sintesis antioksidan baru, vitamin C baru, itu kan costly, tau costly, nah, jadi suatu, suatu sistem dalam sel itu, pasti mencari cara terhematnya, nah, kalau pakai keton, hematnya kelihatan, kenapa? karena dia mempertahankan redoxnya, redox state-nya bisa dikembalikan lagi, dengan hal yang sama, daripada memproduksi dari GTP lagi, yang BH4 dipakai untuk memproduksi, serotonin, serotonin, dopamine, melatonin, dan seperti tadi, BH4 ke BH2 tadi ini, BH2, BH2 harusnya, didegrasi menjadi bentuk lain, tapi ini dikembalikan lagi ke BH4, yang memiliki potensial, untuk memproduksi, jalur yang sama lagi, ingat nggak maksudnya? Jadi, instead of BH2-nya itu, jadi residu, jadi residu, dan BH4, sama seperti itu, ada oxidant system, direcycle lagi oleh NADPH, jadi, dia itu reduktor terkuat, jadi maksudnya NADPH itu reduktor terkuat, jadi kalau keton bisa meningkatkan NADPH, fondasi, fondasi, untuk memproduksi serotonin, apapun yang belakang-belakang, dopamine, melatonin, itu disiapkan, jadi kita harus, logikanya, logikanya dengan melatonin, logikanya, kalau udah ketosis, logikanya, logikanya ya, tidurnya udah bagus, relatifnya, ada yang masih bilang, nggak, ah mas, saya masih susah tidur, relatif, tapi kita bisa buktikan, udah ke ABK, ya kan? dengan serotonin, dan dopamine, yang lebih bisa disiapkan di produksi, harusnya lebih bahagia, lebih reward systemnya lebih bagus, harusnya, lebih dibuktikan di ABK, di orang-orang yang KF, yang normal, ah relatif, saya juga masih suka stres sama penjana, nah itu dia, tapi, aku nggak bisa bantu, untuk atasi stres, yang duniawi, tapi kalau, kalau problem fisio, dari luar, tapi kalau yang memang, memang patofisiologi, dari suatu patologi, misalnya autism, ADHD, itu udah jelas banget, matematikanya, pasti lebih ada perubahan, makanya kita bisa lihat perubahannya, gampang di ABK, maupun, sorry, masalah-masalah, apa, neurologi di ABK, bener nggak dengan ketosis? Ya, itu yang, itu yang, aku maksud dari, efek dari ketosis, yang membantik itu di awal, memberikan fondasi, masalah bisa paganya, kalau yang bagi orang normal, yang bukan ABK, ya, ada faktor-faktor lain, yang tidak, ada faktor-faktor lain, kita nggak tahu, dan aku mengalami sendiri, masih banyak kok, yang capek, aku yang stres, masih banyak kok, apa lagi, jadi, jadi, jadi ya, kayak, misalnya ibadah, olahraga, itu, harus jalan ya, tapi, tapi, jangan bilang ketosis, nggak ngasih fondasi, untuk, lebih baik, matematikanya, udah aku kasih soalnya, matematika biokemistrinya, karena aku kan orangnya, orang ketika, jadi aku lebih, lebih menjelaskan, dari sisi fisiologinya, karena melakukan sesuatu, kan harus ada dasarnya, kalau jadi enak kok, kok iya ya, kok jadi happy ya, ini gimana ya, nanti dikira-nya, placebo effect lagi, oh gara-gara orang ketosis, bilang pada gampang happy, ya ngikutin, placebo effect, harus happy, ada matematikanya, ada matematikanya, dan aku bisa jelasin, itu yang aku bantu, dari mbak Sean, sekarang mau ke mbak, apa? Harisma, ini sih udah ajan mas, tapi aku udah kebelet, gimana mas? masih ada 15 menit sih, jadi ini udah ajan sih, tapi nanti aku selalu disini, tunggu sebentar, aku masih ajan, aku gak bisa ngomong, ya gak apa-apa, seboleh, tuh mas God, aku udah makan, udah garam-garaman lagi nih, lebih streng kan, hidup garam, masih puasa lagi, hanya ini dari tadi, air garam, dan suka apa, aku udah selesai, ini aku udah selesai ajannya, tapi kita punya waktu, sampai jam 12 ya, aku kasih 15 menit, baru kita istirahat ya, aku mau share screen mas, silahkan, aku juga backupnya, mbak Risma juga, fisiologi ya, iya iya, aku kan tanggung jawab, fisiologi disini, aku udah tanggung jawab, ya kamu siap kritik maksudnya, aku kesetirin, masalah kritik, masalah kritik, misalnya gak mau ikut TfH, maksudnya kan, TfH itu kan, kita sering kasih basic TfH itu kan, biar ilmunya masuk pelan-pelan, begitu ada masalah gitu, bisa kasih fondasinya lebih kuat gitu loh, nah oke ya, ini, ini fisiologinya ibu hamil, fisiologi ibu hamil ya, pada saat ibu hamil, berarti dia kan, ibu hamil itu kan ada janin yang berkembang cepat, 9 bulan loh, ini aku mau dibahasakan secara awam deh, jangan terlalu komplek kayaknya, terlalu komplek takutnya gak, kejar yang awam, kasih yang awam, yang nakas ngikutin aja, jadi gini, bayangkan janin, ini sorry ya, bayangkan janin bayi itu sama seperti sel kanker, nah gitu aja, persamaan janin dengan sel kanker apa? sama-sama apa? sama-sama membelah cel, cepat, cepat, betul dong, ini 9 bulan loh, 9 bulan harus jadi, mature, menjadi, menjadi suatu bayi lah, menjadi maluk hidup, bayangkan kecepat, bayangkan kecepatannya kayak apa, cancer lewat kali, mungkin 9 bulan tumor growth, bisa besar, tapi gak bakal, secepat bayi, setuju dulu gak? setuju ya? setuju, tapi basic biologinya, sama-sama sel, sel tumor atau sel cancer, ialah sel normal yang menjadi malignan, membelah cepat tanpa aturan, dan mungkin, dan kalau dia tidak berdiferensiasi, kalau sel tumor bedanya, dia membelah cepat, tapi tidak ada diferensiasinya, oh gak ada tujuannya mau jadi apa, dengan pembelahan itu, gak ada, tapi kalau, kalau bayi, jelas, dia membelah cepat, ada fungsinya, ada yang jadi mata, ada yang jadi jantung, ada yang jadi otak, betul dong, ada diferensiasinya, jadi suatu sel yang, ada fungsinya nantinya, itu namanya diferensiasi, oke, paham ya? nah, tapi kesamaannya, ialah kecepatannya, nah, kalau suatu sel, berkembang dengan kecepatan tinggi, bersifat anabolik, bersifat anabolik, berarti kan, biosintesisnya tinggi, betul atau gak? ini aku pelan-pelan, ya, paham, itu ya, biosintesis paham ya, oke, di chat gak ada yang komplain ya, berarti ya, oke, biosintesis yang tinggi ini, tebak, sama seperti cancer, kebutuhannya apa? tebutkan dua hal, apa yang dibutuhkan tinggi, dari sel yang membelah cepat, biosintesis tinggi, tebak, gula, betul, glukosa, ya, glukosa, paling utama, buat perkembangan janin, jangan langsung mikir, wah aku harus bikin kabo, ntar dulu, ini aku menjelaskan, ubiologinya dulu, glukosa, dibilang ntar dulu, aku sampai berhenti, terus, oke, glukosa, itu bahan-bahan, aku paling utama, dalam perkembangan janin, glukosa, bukan karbo ya, glukosa, ya, oke, paham, yang kedua, sama seperti yang lainnya, protein, jelas dong, struktur manusia, misalnya gini, manusia udah jadilah, kayak bayi, ini, ini cuma contoh doang, bayi dimakan hewan, hewannya dapet apa, hewannya dapet protein dan lemak, betul dong, kita aja dimakan sama hewan aja, hewannya dapet protein dan lemak, sama seperti kita makan hewan, kita makan hewan dapet protein dan lemak, karena kita semua dalam animal kingdom, oke, paham, ya, oke, dari situ, dari situ, kebutuhannya udah jelas, iyalah, protein, dan fatty acid, nah, lemak, oke ya, untuk membentuk strukturalnya, tapi untuk mendrive biosintesisnya, tetap satu, glukosa, jadi, jadi, penting gak glukosa, untuk kehamilan, bagi, untuk perkembangan janin, seribu, seribu persen penting, bayangkan, seribu persen penting, karena anabolik grow, grow, berkembang, anabolik, supranabolik, cancer itu gak ada apa-apanya, kecepatannya sama perkembangan janin, gak ada apa-apanya, tapi bedanya, cancer, tidak ada diferensiasinya, bayi, ada purpose-nya, menjadi sel-sel tertentu, yang terdedikasi, sesuai dalam posisinya masing-masing, saat, dari mulai zigot, berkembang menjadi seorang bayi, oke ya, ya, lihat di gambarnya, jadi, semua, harus bisa di transfer, free fatty acid, glycerol, lelatfeldel, ini, ini, ini sistem, dari, 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 dari sirkulasinya ibu, ke placenta, sirkulas darah, tapi lihat deh, kalau begitu pentingnya, seorang ibu, mengandung bayi, yang ditamakan kira-kira siapa, ibunya apa bayinya, apa tanya? ibu, iyalahkan dia, super pembuatan, sorry, aku salah, salah pertanyaan, dalam suatu sistem, gini, anggap aja, tubuh kita mesin biologi ya, homeostasis kita terbentuk dengan, oh aku sehat, semua homeostasis biologiku terjaga, tapi begitu, aku mengandung anak, anggap aja, aku wanita, begitu aku mengandung anak, sistem, anggap aja, anggap aja, aku wanita, dan mengandung anak, pada saat, aku memiliki suatu, janin yang mau berkembang, sistem biologi ini, mengutamakan siapa? aku tanya, janin, janin, itu, jadi, prioritas, tadinya nih, sistem biologi, tanpa ada nyawa kedua, begitu ada nyawa, yang mau dimunculkan, perkembangan janin, sistem biologi, semua menurut, kepentingan siapa? memprioritaskan, saya, oke, ini aku ngasih fondasi, berpikir pelan-pelan, jadi biar, oh, iya, jadi kalau aku langsung, yang tiba-tiba, aku nggak ngerti semua, oke, ya, ini ada komen, agak paham, bukan beneran dong, buat aku ambil, yang beneran aja, itu horor, tetapis membuat hamil, kepada bapak-bapak, itu horor, ini kan contoh, biar lebih mati, oke, jadi kalau, kalau bayi diutamakan, dan yang tadi, kita udah paham ya, yang paling penting, yalah glukosa, bagaimana cara suatu sistem, biologi, bagaimana cara tokoh mesin biologi, mengalokasikan sumber glukosanya, spesifik, hanya untuk di sparing, hanya untuk bayinya, karena glukosa, karena glukosa, ialah substrat yang paling anabolik, karena, apa yang udah bilang, glukosa yang mendrive, biosintesi suatu sel, nah, cara, cara sistem biologi ini, mengalokasikan, tau nggak, tau nggak caranya gimana, menurunkan, menurunkan respon insulin, di sistem biologi, yang awalnya, tadinya aku, waktu belum hamil, waktu aku belum hamil, aku insulin, nggak insulin resistan ya, nggak banyak, tapi begitu aku hamil, walaupun aku nggak punya insulin resistan, aku dibuat insulin resistan, tujuannya apa, kenapa sistem biologi ini, merubahku, begitu aku punya janin, ini khusus di wanita, kenapa langsung jadi eksklusif ke bayi, karena sistem biologi langsung mengutamakan, kekembangan janin, otomatis, ototku, semua yang tadinya, yang dengan mudanya pakai gula, dibikin nggak sensitif dengan gula, itu rahasianya, kenapa mudah muncul gestasional diabetes, pada saat, pada saat, ibu hamil, ibu terjadi kehamilan, walaupun sebelumnya, tidak punya riwayat diabetes, bisa muncul, apalagi yang sudah punya diabetes, jangan heran juga, jangan, jangan heran juga, dengan yang Mbak Arisma tadi bilang, akhirnya juga ada hipertensi, itu mah cuma 3 kartu dominonya aja, cuma 3 kartu dominonya mau apa, kalau udah insulin resisten mau apa, mau muncul hipertensi, mau muncul diabetes, hiperkirkemia, ya keluar semua, memang kita disetting untuk menjadi insulin resisten, kalau sudah punya bayi, karena apa, tujuannya ialah, menghindari substrat kompetisi, substrat kompetisi, kompetisi substrat anabolik, tujuan utamanya gitu, aku nggak ngomongin makanan apa dulu ya, otomatis, otomatis, ini tanpa ambil tigur apa-apa sebelumnya, nggak ada trigger apa, dari normal sehat, dibikin insulin resisten, kemampuan ya, nah, ya ya, ini aku ganti dulu, jadi ngebayangin, kalau dua-duanya, mesti eksklusif, ya mau berapa banyak kebutuhannya Mbak, kan nomor satu harus janinya dulu, kalau dibuat dua-duanya, tetap harus pakai glukosa, nah gimana, mengatur lalu lintas, ibaratnya gitu, jadi harus, harus ibaratnya, satu eksklusif, satunya harus pakai yang lain, ya, oke, ini fisiologi dari perubahan, metabolisme karbohidrat, atau glukosa, saat pregnancy, insulin, insulin, insulin reseptor, tidak bisa berpindah ke insulin, jadi, otot kita, eh otot kita, ototnya ibu hamil, misalnya, anggap aja, aku hamil, otot kulit tadinya, gampang banget pakai glukosa, anggap aja ya, jadi kita ngomongnya, di luar kondisi ketosis ya, orang-orang yang sehat, masih makan karbo, tadinya ototnya, sensitif, menurut insulin, langsung ambil gula, dari perdana darah, mudah kembalikan ke hemoistasis, mudah kembalikan ke hemoistasis, artinya gula darah kembali normal, karena masih sensitif glukosa, dibikin gak bisa, tidak bisa respon full, karena respon tapi tidak bisa full, mengalokasikan gluk 4-nya, jadi glukos transporternya, gluk 4-nya, jadi tidak inaktif, glukos tidak bisa masuk ke seluruh tisu, terutama tisu musuh, terutama musuh, padahal pengguna, kalau kita makan glukosa, kalau ototnya banyak, mungkin kita gak pernah diabetes apa-apa, karena kita bergerak, karena pengkonsumsi energi kan, pasti kan masal otot dong, skeletal muscle dong, tapi kalau dibikin insulin resistan gimana? Gula yang dimakan tadi, tetap dibiarin gak? Tetap dibiarin, itulah resiko hipotikimianya, nah insulin resistan, disindu oleh tumor necrosis faktor, ini salah satu sitokin inflammatory, dan a new protein, called resistin, yang disproduksi oleh placenta, jadi yang memproduksi itu sebenarnya placenta, jadi ini gambarnya tuh ya, insulin reseptor, harusnya normalnya, menaikkan glukos transpor, ini gak, kenapa kok skeletal muscle, dibikin insulin resistan, supaya apa? karena sistem biologi manusia, basiknya, sebelum manusia itu di perkotaan, dari dulu manusia ada di bumi, kira-kira, begitu manusia di bumi ini, Adam dan Hawa, udah ada orang yang siap panen gak? Eh, ada Adam Hawa, ini udah jadi nih jagung, ini udah jadi nih ubi, ini beras, siapa mereka manusia pertama kok? Gak ada, gak ada waktu untuk panen, gak ada waktu, ya karbo di hutan, kalaupun ada, bukan dalam bentuk kebun, gak ketahuan, tumbuhnya tidak ketahuan, gitu loh, jadi, jadi, di alam bebas, tidak ada hutan karbo, hutan karbo itu di, di alam perkotaan, di alam bebas, sakit sulitnya, sakit sulitnya karbo, berarti kan glukos, pada saat dia pregnant, pada saat, seseorang pregnant, di alam bebas ya, kita ngomong asetral lifestyle, berarti kan, sakit pentingnya gula di dalam darah, harus, ada desain pembatasan, tidak rebutan dengan, hostnya, anggap aja, anggap aja ini virus, sorry, gak boleh, anggap aja janin itu, ambil, ya aku seolah mau ngasih analogi, paling gampang, analoginya virun, jadi dia, dia minta direplikasiin, dia ngambil gula, tapi itu gak boleh, dosa-dosa, gak boleh, saya pelajik, gak, gini, janin itu, anggap aja, penguptek glukosa tertinggi, ya, penguptek glukosa tertinggi, jadi kan gak, karena di utama makan dia, tidak boleh ada kompetisi dengan hostnya, anggap aja kita, hostnya dari janin, kalau, kalau virus tadi kan, host-virus itu be a bad host ya, kalau ini kita harus be a good host dong, buat janinnya, ya, betul, tapi, tapi, tapi kan, alam tidak menyediakan glukosa, dengan bebas, jadi, kenapa mekanisme ini muncul, di pada manusia, sistem biologi dasarnya, kenapa? karena, semua glukosa yang ada di masa lalu, ialah, buatan siapa? Glukosa dari makanan, apa glukosa dari liver, aku tanya? Ayo, di masa lalu, di alam bebas, manusia yang sedang hamil, kebutuhan glukosa tinggi bagi janin, yang nyediain siapa? Mulut alam, tinggal masukin glukosanya, apa liver yang buatnya glukosanya, aku tanya? Free, filter, 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 kalau kuis, kalau kuis, dia dapat kosu dia, untuk bukan kuis, untuk bukan kuis, kalau liver, atau glukoneogenesis, itu, paling utama, setiakan di masa lalu, untuk suplai janin, ibu hamil, di alam liar, bebas, jangan ngomong di perkotaan, berarti, penting gak terjadinya, pencegahan substrat kompetisi, dengan cara memicu, insulin resistan, secara alami, contohnya kita, kita begitu ketosis, kita hemat gula, kita masukkan karbo, didiemin gak gulanya? Lompat kan, hiperglykemia, oral glucose toleran kita, turun kan, kalau udah ketosis, makanya kalau kita cheating, hiperglykemia, hiperglykemia bikin kita berkejala, betul gak? Betul. Sama, itu normalnya di ibu hamil juga kayak gitu, ibu hamil, walaupun dia tidak ketosis, tapi tubuhnya men-setting dia untuk ketosis, kenapa? Mencegah substrat kompetisi, itu rahasianya. Nah, sorry, aku share lagi tadi ya. Ini soalnya gemes kalau gak, aku ketang soalnya. Rahsiat ya. Makanya, nanti rahasia-rahasia makin terbulat, apa teri itu. Nih, aku mau jelasin malah dulu, aku bingung nih. Nih, ini dari sini aja deh, dari glutnya. Nah, ini masih kembali ke glukosa. Jadi, ini kita ngomongin, inget gak waktu di Teva, aku sering ngomongin, kalau sel terinfeksi, tadinya dia pakai glut 4, dia merubah menjadi glut 1. Kenapa? Karena dia butuh untuk mereplikasikan virus, karena bisnis peranabolik. Atau misalnya sel cancer. Sel cancer, tadi dia sel normal, pakainya glut 4, mengunggul respon insulin. Tapi begitu jadi cancer, sifatnya, dia menggunakan glut 1. merubah jadi glut 1, sel cancer. Jadi, dia bisa ngambil gula lebih banyak. kalau di sistem biologinya, pada saat seorang punya janin, bagaimana caranya supaya glukosa bisa lari ke fetus? Cara gimana? Lihat tuh, yang tengah itu, yang sintriopropoblas itu, placentanya. cara dia mengambil gula dari darah ibunya, ialah reseptornya glut 1 yang dominan. Glut 1. Makanya, makanya untuk bisa masuk ke dalam fetus, menyebrang faceta, kalau glut 1 ingat nggak? Aku bilang apa? Tanpa insulit. Karena tanpa insulit, jadi sifatnya dia, lihat tuh, gradient. gradient. Jadi, di fetusnya, yang di lokasi-fetus dibikin kayak lokasi, jadi kayak arus. Gini, kalau di kedua sisi itu, sama jumlahnya kan nggak terjadi perpindahan. Yang sisi luarnya tuh harus lebih tinggi, gradientnya, sehingga bisa menekan ke dalam, masuk ke dalam fetus. Anggapnya ini kompartemen kedua. Nah, berarti, menunjukkan banget bahwa, kalau ibu hamil, kenapa gula darahnya nggak bisa rendah? Kenapa? Karena, pasti di atas 80, kenapa? Walaupun kita ketosis. Kenapa? Karena dibutuhkan untuk gradientnya. Pentingnya glukosa. Gini, jadi kalau, bayangkan, kenapa harus dibuat insulin resistan ototnya? Kenapa? Karena kalau setiap gula yang dihasilkan di liver itu, masih dipakai oleh otot, terbetul nggak gradientnya? Oh, gula darahnya kembali ke dalam kok. Iya. Tapi kita masih tuh, secara biologi. Jadi, tujuan settingan sistem di tubuh kita itu, kenapa di desain supaya menjadi insulin resistan, karena kita mengutamakan fetus, itu untuk menimbulkan gula darah yang dihasilkan di liver itu mudah, tanpa harus membuat banyak gula, mudah membentuk gradient lewat glukosa untuk menyebrang dari placenta ke fetus. Itu rahasianya. Itu matematikanya. Mau ibu hamil dari makan karbo sekali pun sama aja. harus terbentuk gradient untuk bisa, karena transporter yang digunakan ialah glute satu. Glute satu. Yang ikutin TFA pasti udah, oh iya, akhirnya kenapa begitu? Karena dibentukkan untuk membutuhkan gradient masuk. Oke, ini menunjukkan makin pentingnya lagi glukosa untuk disetting, agar tidak dipakai oleh selain di tubuh, tapi untuk menjadi gradient ke fetus. Kenapa? Karena fetus, mohon maaf, bersifat seperti cancer yang membelah cepat, malah lebih cepat lagi. Namun dengan diferensiasi. Jadi dia normal ya. Ini sel normal yang dalam kondisi berkembang cepat, kalau cancer kan tidak diferensiasi, itu kan tanpa aturan. Ini berkembang cepat, dan lebih cepat dari pada cancer, dan glukolisisnya lebih tinggi. Bayangin. Karena anabolik sintesisnya lebih tinggi pula. Dan yang terjadi apa? Aerobic glukolisis juga. Glukosa jadi laktat. Tapi laktatnya juga di-turnover, nggak dibuang-buang. Nah gitu oke ya. Ini udah. Ini seru nih. Aku jarang-jarang jelasin fisiologi kehamilan. Makanya mumpung aku jelasin, dengerin. Masih ada waktu, Mas. Soalnya kadang-kadang materi, pemateri itu aku sedang sifatnya apa. Walaupun aku nggak ngisi, tapi seakan-akan aku kayak dibukain ilmu-ilmu lamaku. Jadi aku kok iya kan belum kasih tak ini. Makanya aku jelasin sekalian mumpung ada ininya. Kita nanti ada yang nyambung lagi, Mas. Dibuang materi keempat, Mas. Ya, nanti ada yang lagi. Jadi, kita berpindah dengan ketosis. Itu nanti seru lagi. Makanya kita jadi ilmunya makin menambah terus nanti. Jadi, yang utama itu ya, yang utama ialah mother glukosnya diutamakan, glukosanya diutamakan untuk menyebrang ke ketusnya. Untuk perkembangan. Dan juga protein yang aku bilang tadi, struktural proteinnya harus masuk. Nah, jadi yang dimakan ibu kenapa? Sorry, ini aku langsung keluar dulu sebentar. Manggil Mbak Arisma. Mbak Arisma? Mbak Arisma? Online gak? Online. Hadir-hadir, Mas. Ya, hadir. Mbak Arisma kan baru aja punya anak. Ya, ya. Kan baru aja mengalami hamil dengan kondisi ketosis. Bener gak? Ya. Aku nanya, sebelum Mbak hamil, Mbak kalau puasa dan makan ikan, telur, ayam, daging, itu cepat kenyang gak? Cepat. Pas hamil gimana? Cepat lapar gak? Lapar. Itu. Kok toleransi proteinku jadi lebih tinggi? Sekarang fisiologi ya, gak usah dibuat-buat makan lebih banyak. Lebih lapar gak? Lebih lapar gak? Lapar. Itu. Karena, makanya aku bilang kenapa bumil itu tidak kuasa. Kenapa? Karena kebutuhan proteinnya untuk struktural itu meningkat. Nah, terus harusnya orang nanya dong maku. Mas, kalau gitu, kalau protein penting kan kata mas tadi glukosa juga penting. Bener gak? Iya, bener. Tapi Mbak Arisma makan karbo gak? Tidak. Paling dari sayuran, buah-buahan. Ya, itu gak ke hitung. Itu pun gak ada karbonya, mah. Jangan di hitung itu karbon di sirkulasi itu gak ada. Pokoknya, wong loktub kok yang dimakan saat ada buah-buahan. Mana bisa menyumbang kebutuhan glukosa yang begitu besar untuk fetus yang berkembang. Malah aku bilang, yang utama ialah glukosa. Kenapa? 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 Begitu Mbak makan protein, ya, begitu Mbak makan protein, kenapa tidak memicu hiperglykemia? Kenapa Mbak gak jadi diabetes, get atonal diabetes? Karena protein ialah sumber glukosa untuk glukoneogenesis yang paling low glukemic index-nya. Kalau kita memakan karbohidrat yang cepat serap, yang cepat menjadi glukosa di darah, di kondisi otot sedang dibuat insulin resistan, apa yang terjadi? Diperglykemia gak? Mudah muncul diabetes gak? Iya. Mudah muncul efek-efek domino efek, mau hipertensi dan sebagainya. Mudah gak? Iya, sangat mudah. Tapi kalau kita memasukkan sumber glukosanya dalam bentuk yang harus diproses dulu di glukoneogenesis, kira-kira langsung bikin gula darah nompat gak? Enggak. Karena sifatnya bertahap. Mulai dari pemecahannya di labung, direndam oleh HCL dan pepsinogen, direndam, dilepasnya ke usus bertahap, diserapnya bertahap, di liver, diproses dulu, dirubah, dibuang, didiaminasi, dibuang NH3-nya, NH4-nya dibuang, diambil rantai ketoacidnya, baru dijadikan glukosa, baru diadakan di darah. Smooth gak ngirim gulanya? Kita makan sumber gula loh, kalau makan protein, makan sumber gula. Tapi smooth gak? Smooth gak naik gula darahnya? Smooth. Iya, smooth. Enggak hype, enggak langsung spike. Enggak langsung spike, karena kita memasukkan sumber glukosa yang diperlukan oleh fetus, tapi di kondisi kita, di kondisi dibikin insulin resistan secara alami, dari basicnya begitu kita mulai hamil. Itu rahasianya. Rahasianya, rahasianya ialah justru memberikan sumber yang low glycemic, yang paling low glycemic, apa? Ya protein, sumber gula yang paling low glycemic, ya protein. Jadi gini, kalau, oh aku makan nasi merah, 100 gram nasi merah, anggap aja seratnya, anggap aja 30 persennya, berarti kamu memasukkan 70 gramnya gula, kan? Dengan kemampuan penghambatan dari 30 gramnya serat. Anggap aja, aku lupa, cuman itu berapa seratnya. Tapi anggap aja gini, anggap aja dari low carbohydro dengan low glycemic, anggap aja 70 gulanya, 30 penghambatnya seratnya. Kalau nasi putih, nasi putih kan mungkin 100, keserap semua cepat jadi gula. Kalau ini agak lambat gulanya, karena ketahan 30 seratnya, anggap aja. Tapi kalau dibandingin makan 100 gram protein misalnya, pokoknya gini, dengan protein, dengan memasukkan protein, semuanya ini, yang glukoja ini jadi gula, cuman lambat dari waktunya. Jadi yang melambatkan itu bukan seratnya, tapi waktu prosesinya. Nanti gak maksudnya? Iya. Itu yang aku maksud. Dan memang desainnya gula itu, aku bilang gak ada yang bilang gula gak penting. Aku bilang gula gak penting dari mulut, dimasukkan dari mulut gak penting gula. Karboidrat untuk menyaring kasi gula gak penting. Tapi gula di dalam tubuh manusia penting, makanya gula darah gak boleh nol. Dan pada saat bumil, ada janinnya, itu justru malah kebutuhan glukosa meningkat. Sampai sekarang sistemnya semua gak boleh ngambil, kecuali buat fetus. Bayangin. Tuh glukosa masuk-masuk. Protein juga gitu. Protein juga gitu. Nah, malah nih, fatty acid, walaupun fatty acid bisa menyebrang ke prostata juga, tapi sebetulnya kalau sel membelah cepat, inget gak? Kalau ini aku ngomong kembali ke cancer. Aduh lagi seru mas, taduh ya mas, aku biar analoginya orang-orang ini masuk. Aku gak jelas dua kali. Jadi gini, kalau sel cancer, inget gak? Sel cancer bisa ngambil lemak dari luar, tapi sebenarnya dia gak perlu. Kenapa? Karena dengan gula dan glutaminolisis yang tinggi, dia bisa melakukan denovo lipogenesis. merah, jadi hanya dengan glukosa dan glutaminolisis, ataupun aminoasit lainnya, untuk dia membelah cepat, kan dibutuhkan juga membelah sel baru. Yang terkenal dari sel cancer, ialah kemampuan denovo lipogenesis. Apa yang terjadi pada janin? Sama. Walaupun janinnya mengambil fatty acid juga, tapi sebetulnya kebutuhan pembentukan triglycerid, kolesterol yang terjadi dalam janin itu, sebetulnya apa? Denovo lipogenesis. Karena mereka kecepatan biosintesisnya sedang, kecepatan biosintesis sama seperti cancer dan lebih cepat. Jadi jangan tanya kecepatan denovo lipogenesis kayak apa. Dia kalau bisa, ya oke lah kalau mau ngirim fatty acid sama placenta, ada jalurnya, pasif difusi namanya. Tapi gue gak butuh-butuh banget sama fatty acid. Yang gue butuhkan, glukosa dan aminoasit. Karena gue lagi membelah cepat, kata fetus gitu. Jadi placenta utamakan, seberangkan glukosa dan aminoasit. Itu fisiologinya. Fatty acid bisa nyebrang, tetap bisa. Cuma, lebih diutamakan menyebrangkan glukosa dan aminoasit. Kenapa? Fatty acidnya itu, aku lebih nanti juga lebih denovo lipogenesis. Bahkan kalau bisa, jangan kirimin fatty acid deh. Kirimin keton aja. Kirimin keton. Kan ingat gak? Ini gak dari tiga substrat gini. Fatty acid, lemak fatty acid sendiri, itu sifatnya kalau di mitokondria, cuma bisa katabolisme. Artinya menghasilkan ATP. tapi kalau keton, bisa dua, bisa katabolisme masyarakat ATP, bisa untuk lipogenesis, contohnya hati sel otak. Makanya kalau ada keton di darah, ketonnya juga dikirim ke itu. Jadi semua glukosa, aminoasit, keton, itu jenis-jenis subtrat, yang bisa dipakai dua hal. ATP maupun anabolik. fetus lebih senang yang kayak gitu. Kenapa? Semua bisa digunakan. Nah, jadi, terus kalau dia gak butuh fatty acid, kalau dia gak begitu penting banget butuh fatty acid, siapa yang pakai fatty acidnya? Tahu gak siapa? Ibunya. Ingat. Jadi, saat seorang ibu hamil, sebetulnya seorang ibu itu digiri ketosis. Kenapa? Dia sparing glukosanya, glukogenesis yang dia skier. dan ibunya di sparing untuk placentanya, dikirim ke petunca. Kalau ototnya dibikin gak bisa ngerespon ke insulin, tebak. Harusnya dipakai apa? Fatty acid. Fatty acid. Sama kayak kita sekarang. Kita gak makan karbo, gak lemes tuh, masih kuat-kuat aja. Kenapa? Pakai apa nih otot? Pakai fatty acid. Ketosis. Ketosis. Ketosis itu sangat normal. Kenapa? Karena otot dibikin insulin resistan, switch ke fatty acid. Jadi ototnya ibu hamil, dominan fatty acidnya apa? Nah, ingat. Kalau insulin-insulinnya tidak sensitif lagi, otomatis dipolisis, di sel lemak, meningkat gak? Meningkat. Betul. itu sebabnya ibunya switch ke fatty acid, sparing untuk gula dan amino acid, walaupun ibunya juga pakai amino acid juga, tapi lebih dominan apa yang dia makannya itu. Makanya kalau proteinnya itu harus lebih banyak di saat bumil, karena apa? Karena sistem biologi hostnya tetap butuh amino acid, tapi glukosa jadi kebutuhannya turun, sparing, bisa pakai fatty acid, tapi proteinnya juga dibutuhkan juga host dan janin. Nanti gak maksudnya? Nah, jadi kalau kayak gitu, jadi kalau kayak gitu, udah mulai paham kan mudah kenapa bumil gak kuasa, tapi gak ada masalah gak makan karbo, karena secara matematikanya, yang dibutuhkan paling utama, fatty acidnya gak perlu. Tapi kalau fatty acidnya di bumilnya itu dominan, karena glukoneogenesis lagi kencang, otomatis udah muncul ketogenesis ya, aku tanya. Kalau glukoneogenesis lagi kencang, oxaloacetatin lagi kencang, dibuang ke jalur glukoneogenesis, PEPCK-nya lagi aktif, mendirikan glukoneogenesis, tebak, acetil COA-nya ada pasangan gak? Gak ada. Cepat akumulasi gak? Iya. Cepat keluar ke jalur ketogenesis gak? Cepat. Makanya keton juga yang dihasil, jadi ibu hamil bisa memanfaatkan ketonnya, karena kalau ibu hamil dibikin tidak toleransi, ternyata gula, artinya apa? Otak yang punya gluk satu, jangan rebutan sama gluk satu di placenta, otak ganti yang lain. Otak ganti keton juga aja. Otak pakai keton, masuknya lewat monokarbonsila transporter MCT1, jangan rebutan gula dengan gula yang dibikin untuk fetus. Itu yang menjaga gula darahnya tidak berlebihan, tapi gradientnya masuk semua ke gluk satu di placenta. Bukan masuk ke gluk satu di otak. Karena yang ekspresi gluk satu adanya di otak, blood and barrier, sama di placenta. Bayangin kalau otak masih nyari gula, tetap aja rebutan. Makanya di ibu hamil, makanya di ibu hamil, sensasinya lapar terus, kalau yang non-ketosis kenapa? Lapernya jadi berlebihan, karena gulanya itu lagi rebutan. Bahkan tadi baru makan roti, kue, tepung, apa, teh manis. Pokoknya kurang, kayak lapar terus ya. Itu sebenarnya otaknya kehilangan gula. Kenapa? Kan tetap di utama kan ke fetus, tapi ini bulusan rembut nih gluk satu di sini. Kalau kita ketosis, makan kita nggak berlebihan, tetap makan sering banyak, tapi tidak berlebihan, tapi otak tidak kehilangan, krefinya nggak terlalu berikan apa? Karena otaknya Mbak Arisma kemarin tetap pakai keton. Glut satunya Mbak Arisma di otak tidak dioptimalkan karena menggunakan MCT1 untuk pakai keton. Semua makan ikan, telur, ayam, daging, protein yang dari hasil glukonegenesisnya kirim ke placenta. Nah itu, jadi tidak ada inibisi dan Mbak Arisma, gula daranya tidak hiperglykemia, walaupun memang paki lebih tinggi dibanding sebelum hamil. Tapi tidak memicu gestasional diabetes. Makanya apalagi pada saat trismetra ketiga, itu insulin resistannya makin meningkat lagi. Makin tinggi. Karena di trismetra terakhir itu, hampir 70% perkembangannya, aku lupa, 70% perkembangan jari itu paling optimal. Kecepatannya paling tinggi untuk menjadi manusia. Banyak organ yang dibentuk. Ya, dibentuk kecepatan lebih tinggi lagi di trismetra terakhir. Makin insulin resistan lagi dibuat. makin mudah lagi memicu. Entah itu diabetes, terus pada saat dia mikir karbonya, karena dengan jumlah yang sama karbo dimakan dari awal kehamilan resistan sampai sekarang, kalau makannya karbo, makin tidak toleran di led gestasionalnya. Itu rahasianya mekanisme sistem biologi. Yang mungkin orang-orang juga belajarnya tidak di dalam itu. Aku tidak tahu, aku tidak tahu mekanisme bioengineeringnya. Ini sistem. Jadi, kita tahu matematikanya dulu. Jangan kita, kira-kira nutrisi yang bagus buat ibu mil, ibu mil apa ya? Kok kira-kira? Kok kira-kira? Lihat, makanya kenapa? Aku kayak aku desain KF, desain apa. Aku kan mendesain sesuatu dari sistem yang aku pelajarin dulu. Sistemnya gimana nih? Baru kita tahu fuel-nya apa. Jadi, jangan, ah, cobain pakai bensin ini. Cocok nggak ya mesinnya? Cocok nggak mesinnya? Jangan! Aku kalau ada mercy datang, mercy-nya aku pelajarin dulu walaupun membuatan orang Jerman, baru aku minik. Kayaknya cocoknya pakai bensin ini. Karena, belajar dulu mercy-nya kayak apa. Gitu loh. Nah, jadi ini aku berusaha menjelaskan dari sistem mekanisme, sistem biologinya. Tadi nggak jelas ya. Sartre lagi, Mas. Eh, sorry. Pendor kita hari ini berapa sih, Mas? Pendor kita? Enam. Luwayat. Ya, setelah aja, bisa lah. Luwayat loh. Sari ya. Mas, talan dikit nggak apa-apa. Tentang banget, taruhnya. Asli ya. Aduh tadi ya. Tadi aku cepat nyari gambarnya. Aku nggak jadi nggak konsen. Tadi aku udah ngedonok gambarnya mana ya? Nah, sabar, sabar, sabar. Tadi ini udah. Nih. Nah, ini aku bilang. Jadi, walaupun, jadi, walaupun, jadi, walaupun ya, walaupun, kan nggak mungkin Mbak Arisma juga makan terus, kan nggak mungkin kan Mbak? Pasti ada jendela nggak makannya juga doang. Bener nggak? Nah, bisa lihat kondisi, ini perbedaan, perbedaan glukosa, konsentrasi glukosa, neva, itu non-esterified FTC, atau non-FTC, dan keton bodi, keton, di kondisi perbandingan non-pregnant, tidak pregnant, yang kalian putus-putus itu non-pregnant, dengan late gestation. Late gestation itu yang, yang tersemasa terakhir, yang dibuat semakin insulin resistan. normalnya itu seperti ini. Artinya apa? Malah makin menunjukkan bahwa, di trim smetor terakhir, bener-bener, sparing gula banget. Semua gula buatan liver, fokus ke jendela, karena itu kecepatannya paling tinggi, ke fetusnya. Dan, kenapa di sini kelihatan, cara fisioterapinya keton bodis meningkat? Kenapa? Karena, selain ketonnya bisa dipakai di fetus, tapi yang utama apa? Glut satu di otak ini, hostnya, yang kita mengandung jalan ini, hostnya, ini jangan teriak. Kenapa? Mungkin kalau ibu hamil yang makan karbo, mulai kerasa deh, di trim smetor terakhir, kok makannya jadi lebih kreatif, lebih kayak kelaparan. Lebih dasar, berhenti-berhenti. Ya, karena, tapi dia masuk, kalau dia nggak sadar, dia masukin glukosa, dia itu sama kayak, memicu, diabetes dengan sendirinya, kenapa? Karena dia sebetulnya, sebetulnya dia kreatifnya, kenapa? Otaknya tuh kehilangan, baru dimasuk gula, otaknya kehilangan lagi, karena otaknya nggak ada keton. Karena di kondisi makan karbonnya berlebih, kan otomatis kan nggak bisa terjadi ketosis. Otomatis kayak rebutan gula. Normalnya, kalau ini dibiarkan ketonnya muncul, tapi substrat glukosanya, yaitu proteinnya, tetap masuk dalam jumlah yang cukup, untuk glukonegesis, kan terjadi apa? Tidak terjadi rebutan, makanya juga tetap terkontrol. Makanya aku tanya, Mbak Arisma, Mbak Arisma? Mbak Arisma, saya ada nggak? Masih, masih. Hadir, 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 Mas. Ya, Mbak Arisma. Mbak Arisma, masa nggak di semester terakhir, Mbak juga makannya agak lebih banyak. Tapi tetap terkontrol. Iya, lebih banyak, tetap terkontrol, dan berat badan, itu nggak ada perubahan. Maksudnya nggak, perutnya tetap membuncit, karena bertambah besar. Tapi sekarang, Mbak, jadi overweight banget nggak? Tidak, Mas, saya berat badan sebelum hamil, itu 51. Pas hamil, 56. Setelah lahiran, 51 lagi. Berat bayinya normal nggak? Berat bayi 3,5. 3,5 normal. Itu yang aku maksud. Itu yang aku maksud. Mbak, punya anak sebelumnya, yang dalam kondisi bukan ketosis nggak? Iya, kehamilan 1 sampai 4. Kehamilan 1 sampai 4, Mas. Nah, kalau yang, kalau yang waktu di luar ketosis, bener nggak? Yang kelima, ketosis. Iya, yang sebelumnya, waktu-waktu di trimester terakhir, Mbak, ingat nggak? Makannya jadi kayak makan, kreping karbo gitu. Kayak ada yang masak kurang, bener nggak? Ngerasa nggak? Di trimester terakhir. Kalau sekarang kan, lebih banyak, oke. Tapi kan terkontrol. Kayak gula itu gampang, udah gampang over weight, gampang bleber. Maksudnya terus kayak, jadi kayak kreping gula, bener nggak? Iya, iya. Karena, yang ini yang aku mau jelaskan, karena settingan biologinya, dibuat seperti itu. Jadi Mbak, memang nggak bisa, nggak bisa itu, nggak bisa, nggak bisa menolak. Kenapa? Otaknya cuma ngandungin gula, tapi gulanya, terbutan sama fetusnya. Akhirnya ini kayak krepingnya berlebihan. Padahal kalau, kita mengalokasikan substrat glukosanya dari protein yang glukoneogenik. Dan otaknya, kita biarkan glute 1-nya tidak optimal. Jadi kan, kan ingat, placenta glute 1, atas glute 1. Pasti rebutan dong, kalau ini do-donya aktif. Nah, glute 1-nya bisa dipakai. Ini gunakan MCT1, monocarbonist yang kotor. Artinya apa? Otak pakai keton. Lebih yang ketonnya juga masuk ke, karena sifatnya anabolik, bisa sebagai substrat anabolik, ketonnya juga masuk ke placenta. Tapi otak kosnya, karena kalau kita mau jadi good host, bagi janin kita, otaknya jangan rebutan gula dengan janinnya. Itu yang menurunkan resiko gestasional diabetes, dan efeknya, mau hipertensi dan sebagainya. Itu. Ini yang aku tunjukkan. Satu lagi, Mas. Berarti ada hubungannya dengan obesitas, sama pengapuran placenta. Ini kan banyak terjadi. Orang yang hamil dengan obesitas, kekenatan itu pengapuran. Kalau itu udah pasti sistemik. Kan otomatis, itu kan terjadinya kan sebetulnya pengapuran. Itu kan juga insulin resistan, di luar kehamilan deh, anggap aja. Di luar orang hamil, kalau orang terjadi itu kan insulin resistan, karena akarnya kan. Nah, sekarang orang obesitas, nggak punya, nggak punya, gejala diabetes sebelumnya. Anggap aja dia insulin sensitif deh, anggap aja obesitas, dan insulin sensitif. Tapi kalau disetting untuk lebih insulin resistan secara alami loh, pada saat kehamilan, mungkin muncul nggak apa tanyaan? Mungkin. Memang settingan kayak gitu, double itu rahasianya. Udah, aku udah kentang lagi. Terima kasih. Akhirnya sadar. Semoga nih, karena lihat engineeringku, bener-bener dipahami. ini aku ngomong, yang bisa aku jelaskan secara matematika. Aku ngomong bukan katanya, katanya. Ya nggak, memang itu sistem biologi kok. Kayak gitu, makanya kenapa aku bisa menjelaskan ketosis, dan sebagainya. Kenapa? Aku tahu mekanismenya, tahu sistemnya dulu. Tahu desainnya. Sehingga why-nya tuh mudah. Nggak cuma, eh, ibu hamil butuh lebih banyak karbo loh, lebih banyak ini loh. Katanya ini, akhirnya, tadi udah, KF udah sehat, apa-apa, ah takut, ah makan karbo lagi. Eh, bener nggak? Latera-latera yang CLBK kemarin, banyak juga yang dari, dari KF, bumilnya lepas, pas busunya, oh iya, pospartumnya juga, bahkan bisa sampai setahun, tadi aku kirim jurnal di, di grup Metabolic Conditioning, bahkan ada penelitiannya, sampai setahun setelah, setelah melahirkan, efek insulin resistannya masih ada. makanya banyak, banyak busui, busui yang, yang malah punya banyak penyakit. Kenapa? Karena efek insulin resistannya masih ada, dia makannya untuk sumber gizi, hipertensi terutama. Untuk keuntungan untuk asli, tapi dia makannya kebanyakan karbo, hiperglykemia terus, hiperglykemia meningkat, ya kalau masih busa safe mode-nya, ialah dengan cara, wah ini gulanya di kemana ya, ah, gompetin bisa lemak, akhirnya dia menggemuk berlebihan, akhirnya busi susah turun berat, atau dia akhirnya menjadi overweight berlebihan, kenapa? Karena settingannya masih dibikin insulin resistan, bukan karena penyakit, karena sistemnya, sistemnya dibuat seperti itu. Makanya, kalau udah gitu udah jelas dong, kenapa, kenapa gak makan karbo, tapi membedakan substrat yang paling low glycemic, untuk dibuat gula untuk kebutuhan, entah itu asik kah, entah itu janing kah, ialah dari protein, make sense gak? Make sense. Make sense. Jadi, gak ada yang bilang glukosa gak penting di dalam darah. yang gak esensial itu glukosa dari makanan. Glukosa dari dalam darah penting. Apa gak? Aku mau nanya, tapi secara naturalnya, setelah postpartum, itu kondisi, apa namanya, insulin resistannya itu, biasanya berapa lama? Berapa lama? Ada. Karena naturalnya biasanya, kembali normalnya itu berada di mana? Biasanya sih harusnya, harusnya sih, tiga bulan ya, kalau menurut perintuan aku harusnya tiga bulan, tapi ada jurnal, ada jurnal yang baru aku dapat semalam, tadinya aku janjinya mau bahas hari Senin, tapi sekalian aku bahas sekarang, karena Mbak Arisma ngomong kayak gini, karena Mbak Arisma ngomongnya pregnancy, aku udah kebelet pakai cerita, tadinya aku harus nunggu sampai hari Senin, kan kentang, di grup, tadinya aku, tadinya aku cuma mau jelasin ini, di grup metabolic conditioning, yang khusus naxas. Tapi karena ada momennya, makanya kita jadi gak istirahat, gara-gara aku tentang, kita harus dikasih ini mas, waktu untuk sholat dulu, kasihan nanti. Dan jumlahnya itu, jumlahnya itu menjauh bahkan sampai setahun. Yes. Sampai setahun masih ada istirahat resistan. Oke deh. Sabar ya Mbak Sar, ya. Sabar. Kita sholat. Sampai jumpa di video selanjutnya terakhir. Oke. Aku yang kasih quiz nih. Langsung lepas semua peserta. Kalau pasti yang kasih quiz, lepas semua peserta. Quiz tadi itu gak ada cantekan. Quiz tadi itu gak ada cantekan. Tapi baru, gini deh, aku ambil yang baru aja aku teripakan. Atau gak aku ambil dari, salah satunya dari Mbak Arisma, tadi ada di selain Mbak Arisma. Gimana? Aku yang ngasih. Boleh. Gak apa-apa. Mas Tio yang punya acara. Oke. Sekali-sekali ya. Sekali-sekali ya. Sekali-sekali ya. Sekali-sekali ya. Oke. Siap-siap ya. Mas Budi yang nantuin itunya ya. Oh ya. Siap. Siap. Sambil ini berpotong. Gak usah geser, Mas. Di situ aja. Santai aja. Oke, link-nya sudah ada di layar. Mas Kasimrim sama Mas Wulyo. Gak, join Mas. Silahkan. Join. Terus? Nah, tunggu Mas yang lain. Tunggu yang lain biar nongol dulu. Tapi ini videoku gak keluar. Nah, keluarin Mas. Iya, video selfie aja. Mana kemarinnya, Mas? Iya, sabar Mas. Geser ke kiri ya, Mas. Oh, ke kiri? Geser ke kiri. Ini aku gak tekenya ditonton orang rame-rame. Gimana? Ini gak bisa digerakannya. Kayak ke sini. Ini gimana? Dari kiri-kiri. Bentar. Aku lihat yang lain udah masuk belum. Harusnya sih sudah. Mas Kasimlim udah masuk tuh. Yang gak berbunga ya dia? Iya, tinggal minta videonya di on-in. Aku yang minta apa mas saya minta? Boleh minta aja sama dia. Nah, ini Mas Kasimlim. Tinggal Mas Wulyo nih. Siapa lagi? Mas Wulyo. Mas Wulyo linknya sudah ada di layar ya. Monggo langsung join. Baru kali ini kan ada yang mereka trum di tonton rame-rame. Emang gak apa-apa? Sebelum Mas. Aku mau ituin itu. Apa? Nungguin satu lagi. Apa lagi? Iya, tenang aja. Nah, itu udah masuk tuh Mas Wulyo nya. Nah, ini baru satu gambar. Nanti kan jadi tiga gambar. Caranya jadi tiga gambar gitu gimana? Geser lagi Mas. Geser. Nanti ada yang muncul bertiga. Nah, ini kita bertiga nih. Oh, iya. Iya. Udah tinggal screen capture. Ah, KF-Sign. Gimana nih caranya screen capture nih? Aku mau sambil logo KF-Sign. Aduh, ini screen capture aja gini lagi. Agak susah ya. Tidak, tidak, tidak. Gimana ya? KF-Sign. Aku mau melobot screen capture nih pake Ebon. Tidak, tidak, tidak. Satu. Dua. Tiga. Tidak bisa. Tidak bisa. Screen capture-nya dari handphone. Tidak, tidak, tidak. Oh, iya. Tidak bisa gini nih. Maaf, maaf. Maaf, gapek. Jangan pada komen. Ini langka ini. Kapan ini langka. Nah, dapat. Nah, dapat. Sudah. 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 Iya, Wes. Sudah. Nanti tinggal di posting. Pertama kali dalam SFA aku yang wanggilin Dorma itu. Pertama kali masuk gini. Oh my God. Iya, baik. Tapi rakan nanti. Ini langka. Ini rekaman ini. Pak, aku lagi gini pada pebanyakan screenshot juga lagi. Oke, makasih semuanya. Sampai, apa, datanya gimana? Datanya dikasih ke... Iya, nanti aku, apa ini? Aku nanti akan chat di Zoom. Tenang aja. Oke, siap. Ini aku ga bisa denger apa-apa. Mereka ngomong apa-apa ga dengeran. Emang masih di mute ya? Iya, tinggal balik, Mas. Lift breakout room. Lift breakout room. Diajarin, Mas. Mereka kasih tahu lift breakout room. Ini ini... Safe driving mode ini, lift ini ya? Iya, lift. Lift terus pilih lift breakout room. Nah, itulah fungsi Mas Budi sebagai IT. Dia selalu IT. Aku selalu KM. Selalu fisiologi. Jangan bisa makan. Oke, aku mau faget. Ketau ga pernah ikut latihan bareng... Kalau tumbuh SFA ya? Ya, kita sekarang masuk di diskusi panel kedua. Walaupun tidak ada Mas Harun Albar dan juga Mbak Arisma. Ga apa-apa. Oh, ga ada ya? Ya, Mbak Arisma mungkin masih ada kesibukan. Mas Harun juga ada pasien. Kalau Mas Harun memang susah. Harusnya dari mana aja. Dia baru bisa masuk jam 3. Untuk tadi dia bisa. Kemarin aja aku harusnya meeting sama dia dari jam 6. Tapi dia suka gitu dapet panggilan cesar. Senen sampe minggu loh dia. Ga ada liburnya. Itu dia. Orang mau jempol desa kan kadang-kadang waktunya ga ketauan, tau-tau lahiran. Iya, memang sih. Terus gimana nih? Kita mau lanjut diskusi panel. Ya, ini aku ada pertanyaan. Karena tadi kan Mas Yudah nambahin banyak. Ini pertanyaan dari peserta. Apa? Mesti dijawab. Ini kebetulan fisiologi juga sih Mas. Beberapa narkes ini yang nanya. Mas Tio, untuk fisiologi di ADHD, kondisi ADHD, terlihat signifikan untuk keton di neurotransmitter. Apakah ada perbedaan wanita dan pria untuk kecepatan rasa tenang? Karena wanita banyak hormonal. Estrogen, estrogen yang gini, resistennya. Tuh, fisiologi ya keluar kan. Fetanya keluar. Mungkin. Ada mungkin. Karena faktorialnya pengaruhnya ke simpatitik, terversistim. Ada kemungkinan. Tapi kalau dari basic fisiologi menanangkan proses excitatory-nya, lewat gabah, sama. Proses fisiologi untuk meredus firing ratenya, melalui merubah posisi depolarisasi-nya untuk firing ratenya, sama. Tapi ada faktor lain lebih meningkat di SNS-nya kalau wanita, misalnya, period. Misalnya ya, perbedaannya di mana? kan situasi hormonnya dia kan lebih karah di masa period-nya. Jadi kalau, dan itu memang ada hubungannya dengan SNS. Jadi bisa efek-efek tadinya diturunkan tapi dimodulasi kembali oleh SNS-nya bisa di wanita. Di kondisi, misalnya, pada saat hormonnya dia lebih tinggi fluktuasinya, yaitu mendekati period. Maling di situ doang. Tapi kalau basic mekanisme di sel otak, di antar neuronnya untuk mengurangi reduce firing rate dan excitatory-nya, sama fisiologinya. pengaruhnya di sympathetic nervous systemnya, di wanita yang lebih. Faktor lain sama. Kalau faktor lain, kalau misalnya, sama-sama ada inflamasi, yang mempengaruhi SNS, misalnya, ada, apa, kurang tidur, jalur detoks nggak lancar, ya itu semua ke SNS. Tapi kalau yang secara alami wanita, SNS dominannya kan pada saat period, kalau membedakan dengan laki-laki, paling letaknya di situ. Tapi kalau basic visiologinya, cara membentuk fondasinya untuk bikin calming-nya, menurunkan firing rate dan excitatory antar neuronnya, efek ketonnya sama. Efek ketonnya sama ya, tapi bisa jadi ada perbedaan, ada kemungkinan ya. Karena dia period kan, kalau wanita kan periodnya. Iya, ini makin menarik ini, makin mendalami, apa, dibukakan fisiologi di, apa, kehamilan dan segala macam. Kalau kan berbagai kontrol, berbeda aja kan, kalau wanita kan faktor hormonalnya itu yang dia. Nah, tadi kan Mas Nio sempat jelasin tuh, fisiologi natural ketosis di ibu, hamil, yang terjadi secara natural kan. Ya, karena dibikin untuk tidak terjadi sukses kompetisi. Ya, karena dia di eksklusifkan untuk fetus. Kalau buat busui, sama juga enggak? prioritas ke produk AC-nya. Betul, sama. Sama. Sama, persis. Karena, karena anabolic requirement-nya masih tinggi. Anabolic requirement-nya masih tinggi untuk, jadi gini, jadi AC itu, memproduksi memory gland kenapa diaktifkan, jadi kayak gini, tadinya yang minta banyak itu janin. Nah, begitu bayinya udah keluar, yang memfokuskan untuk memproduksi AC-nya itu, memory gland-nya, jadi gantian dia, minta banyak. Itu sebabnya, triggernya, triggernya menunjukkan bahwa dia yang minta banyak, yang dia, supaya grow-nya, jadi gini, anabolic growth-nya yang ke satu organ yang paling utama, yalah melalui prolaktin. Nah, itu yang membuat dia menjadi sel paling anabolic. Efek dari prolaktin membuat memory gland-nya menjadi sel paling anabolic untuk memproduksi AC-nya. Secara enggak langsung, dia yang demand-nya jadi paling besar. Nah, itu juga tetap tidak boleh terjadi substat kompetisi, substat kompetisi. Karena aerobik glikolisisnya juga tinggi. Di maman rig gland, pada saat dia memproduksi AC-nya. Walau bahan bakunya, dia, FIP-rexid, amino acid, dan glukose, semua memproduksi untuk AC-nya. Tapi intinya, dia menjadi sel yang tinggi biosintesisnya. Jadi, bedanya biosintesis pada bayi, ialah, bayi kan replikasinya yang super tinggi. proliferasinya. Kalau maman rig gland, bukan maman rig gland yang berproliferasi, bukan. Sintesisnya. Sintesis AC-nya itu. Iya, exactly. Jadi, jadi substat kompetisinya tetap berlanjut. Jadi, sorry, mencegah substat kompetisinya tetap berlanjut. Itu sebabnya, tapi benar kata Mas Harut, pada saat ibu hamil dan pada saat menyusui, dia berusaha, jadi, nggak direct langsung dari makanan, tapi dia berusaha bikin fat deposit. Karena, otomatis, bayi itu kan, laktasinya kan nggak tentu waktu. Nggak, oh makan dulu nih, baru bisa dipekein. Jadi, nggak sedirect itu. Jadi, storage utamanya, jadi gini, sumber DHA, UVA, apapun yang untuk perkembangan bayi yang kali ini disalurkan melalui AC, sekarang storage-nya ngambil dari mana? Lipolisis. lemak. Nah, jadi, lebih ke arah storage, lebih ke arah storage ke lemak, tapi, sparing-nya tetap terjadi di skeletal muscle. Jadi, yang aku maksud, gini loh, kenapa harus jadi sparing glukos oleh skeletal muscle? Karena skeletal muscle, otot rangka, kalau bahasa Indonesia di blok masuk, itu, karena ini organ oksidatif paling tinggi. Jadi, organ-organ yang oksidatif tinggi ini, pada saat dipakai, oke ya, untuk olahraga paginya, kalau dia dominan pakai glukosa, itu bakal, logikanya kalau di masa lalu, tanpa asupan gula, otomatis di alam liar, bakal membebani glukoneogenesis dong. Betul. Permintanya jadi tinggi banget. Itu sebabnya, masih berlanjut di kondisi buswi, karena prolactin membuat demand-nya, demand untuk grow-nya lebih tinggi di mamani gland. Jadi, cuma kayak switching, yang tadi di awal untuk proliferasi dengan dipresiasi, yang ini untuk biosintesis, sama-sama di level selnya, sama-sama aktif glikolisis, aktif vitaminolisis, aktif entor di seluruh segnalingnya, sama. Cuma posisi yang satu untuk proliferasi, yang ini untuk sintesis asing. keren ini penyanyiannya. Ya, lagi. Mas, sempat tadi kepikir, Mbak Sian juga masih nyatet itu, dia lagi nyusun kata-kata kok itu. ini mas, tadi kan mas bilang fetus itu, dalam masa kehamilan, sifat proliferasi fetus itu mirip dengan cancer, maksudnya dalam arti kecepatannya, fisiologinya. Bahkan lebih tinggi, maksudnya lebih tinggi. Nah, yang menarik itu, yang menarik itu, tadi, kesamaan di sisi penggunaan glute 1 daripada glute 4. Nah, kalau di sel cancer, itu kan karena ada kerusakan, sehingga glute 1-nya itu yang dipakai. Kurang lebih kayak gitu ya? Jadi gini, ini aku jadi kembali ke cancer dulu. Jadi, ini, ini cancer itu selalu berasal dari sel normal. Jadi, jangan berangkat cancer itu ialah sel dari luar yang masuk dan dia berkembang kembang kembang kita kayak sel mati. Awalnya itu sel normal. Sebetulnya gini, sel cancer itu bisa dibilang sel normal yang harusnya mati. Yang harusnya mati. Berarti gak? Oke, yang harusnya apoptosis. Anggapnya gini, yang kemarin kita di WA nama Mas Budi kan aku jelasin tuh. Jadi gini, pada saat suatu sel dengan apapun ini anggapnya sebelum sel cancer tadinya ini sel normal ya. Sel normal ini dia kan pasti memiliki mitokondria untuk maskeratgi. Pada saat selular organel mitokondria ini mengalami masalah, dia tidak mampu lagi mensuplai energi untuk kebutuhan fungsi dari sel tersebut, logikanya yalah sel tersebut mati alias dengan cara apoptosis. Mitokondrianya akan melepas cytokromsi yang memicu cascade dari apoptosis. Harusnya seperti itu. Itu ditandai dengan ketidakmampuan bioenergetik dari sel tersebut. Sehingga sel tersebut harus beruluh diri. Itu logikanya. Tapi sel tersebut bisa jadi karena suatu faktor menjadi primordial. Kembali menuju primitif. Jadi pada saat suatu sel resis dari kematian alami, dia bisa menjadi malignan. contohnya, kalau mitokondria bisa menyebabkan kematian gue, kalau mitokondriaku sendiri yang udah jelek ini bisa menyebabkan kematianku, dimana supaya aku tetap hidup? Aku mau resist kematian. Caranya ialah apa? Aku tidak mengandalkan lagi ATP dari mitokondria. ATP dari mitokondria ini yang fungsinya untuk fungsi sebelumnya tidak aku memanfaatkan lagi. Aku mau kembali seperti uniselular. Karena basicnya sel, kalau di masa lalu saat bumi belum ada apa-apa, sifat sel itu kan uniselular, primitif. Ada substrat, dia baru berkembang atau baru reproduksi. Jadi sama aja kayak fermentasi lah, sama aja kayak ragi. Ada gula, baru dia berkembang. Kalau nggak ada ya dia diem. Jadi untuk dia mendapatkan sumber ATP, selain dari mitokondria, dia harus melakukannya melalui substrat level phosphorylation. Artinya apa? Mendapatkan glukosa tanpa masuk masih di level substrat, tanpa perlu masuk oksidatif phosphorylation, menghasilkan elektron transport di, menggerakkan elektron transport di mitokondria. Yang kalau aku gerakan ke sana, malah nanti ketahuan kemampuan bioenergiatiku rendah, cetokromisnya dilepas, aku mati otomatis. Makanya aku mau menggunakan mitokondria ini secara parsial aja. untuk kebutuhan ATP, aku utamakan dari apa? Dari glukolisis aja, karena satu-satunya substrat yang bisa digunakan di level substrat level, di sitoplasma sudah masih ATP, itu cuma satu, satu substrat, glukosa. Yaitu lewat glukolisis. Karena aku buang dia ke laktat, jadi glukolisis spatial, jadi pirufatnya tidak dilempar ke dalam mitokondria, tapi pirufatnya dibuang ke laktat, itu aku udah dapet net 2 ATP. Loh, kok sedikit banget? Ya memang sedikit, karena cuma substrat level. Jadi kalau misalnya anggap aja dalam satu waktu dia butuh 30 ATP, ya seperti yang tidak di mitokondria, gimana caranya? Ya aku berarti harus ngambil gula lebih banyak dong? Betul. Bener nggak? Kalau aku ngambil gula lebih banyak untuk kebutuhan apa? Nah, akhirnya aku menjadi sel yang bersifat anabolik. Artinya apa? Karena aku sel yang tidak memproduksi sesuatu, tapi harus menjadi anabolik. Makanya aku anaboliknya dalam bentuk proliferasi. Membelah. Karena dengan mengambil glukosa cepat, otomatis aku harus membuka pentospospat pathway, hexosamine pathway, aku harus membuat one carbon metabolism, aku harus mengaktifkan semua jalur-jalur. Karena logiknya pada saat aku hanya stand-by dengan glukosa, aku harus mengalukan fungsi lain. gak bisa dorman aja. Aku harus membuka juga. Itu basicnya kemunculan cancer. Karena kegagalan mitokondia, tapi dia gak mau mati. Resist apoptosis. Dia menggunakan metode primitif. Nah, selama di ekstra selulerku ada glukosa, supaya aku bisa mendapatkan capability ini, aku tidak bisa lagi menggunakan glut 4, yang hanya mendapat glukosa kalau ada respon insulin. berarti bagaimana mendapatkan glukosa hanya dengan mengandalkan gradient. Gradient itu artinya apa? Di luar lebih banyak dibanding di dalam. Sama kayak tadi yang berdifusi langsung. Gimana caranya, kalau glut 1 kan kelebihan begitu. Dia transportannya selalu di permukaan sel, tapi dia masuknya berdasarkan difusi, berdasarkan gradient. Benar gak? Jadi, aku taruh aja glut 1 di atas daripada nunggu insulin resettor substrat memerintahkan glut 4 naik. Jadi, aku taruh corong di atas, kalau volume glut 1 di atas gede, masuk ke dalam. Di kolisis ke jalan. Aku survive. Tapi, karena aku harus melakukan biosintesis, kan aku butuh nitrogen juga dong. Contohnya, aku butuhkan sumber nitrogennya untuk jalur pentas pathway. Untuk bikin nukleotide, karena aku mau membelah. Benar gak? Aku harus jalanin denovo lipogenesis dong. Karena, kalau aku jadi dua, ada membran sel juga dong di permukaan aku. Ini membran selnya kan unsurnya lemah. Berarti, aku harus bisa mengaktifkan denovo lipogenesis. Benar gak? Iya. Kalau aku harus melaktifkan denovo lipogenesis, berarti mitokondria gak bisa dilepas begitu aja. Karena, untuk menghasilkan asetil COA, karena bagaimanapun juga, substrat basicnya dari lipogenesis, entah itu kolesterol, entah itu triglycerid, basically kan asetil COA. Tapi, asetil COA yang bukan dari mitokondria, tapi berada di sitoplasma. Betul? Nah, kalau asetil COA di mitokondria, fungsinya menghasilkan ATP. Tapi, kalau asetil COA di sitoplasma, fungsinya lipogenesis. Betul dong? Tapi, aku kan gak, karena aku cuma bisa melandakan substrat level phosphorylation dari glukolisis, dari pirupat aku buang pelakan, gimana aku dapat asetil COA? Aku pakai setengah jalan mitokondria. Kan mitokondrianya belum rusak banget. Mungkin awalnya dia tidak bisa menghasilkan bioenergetik, karena elektron transport chainnya sudah bermasalah, terlalu menghasilkan ROS tinggi, misalnya. Akhirnya, efisiensi melandakan ATP turun, dan harusnya aku mati, tapi aku resist. Bener kan? tapi kan bukan berarti di dalamnya mitokondria, itu adalah matriks mitokondria. PCA cycle, Krebs cycle, kan terjadi karena perubahan komposisi jumlah substrat di dalam matriks mitokondria yang menggirakan PCA cycle yang berubah dari asetil COA, diakumulat menjadi isocitrat, isocitrat akumulat menjadi apaketobutarat, apaketobut akumulat menjadi substrat COA, dan seterusnya sampai oxaloacetat. Itu kan terjadi di matriks mitokondria. Itu. Nah, itu kan masih bisa aku manfaatkan, walaupun membran untuk transfer elektronnya sudah jelek. Artinya oxidative phosphorylation dari mitokondria sudah jelek. Tapi kolamnya ini, kolam di tengahnya ini, apa namanya, matriksnya mitokondria masih bisa aku manfaatkan untuk mendapatkan sumber kataplerosis. Artinya mengeluarkan sitrat dari mitokondria. Karena itu gimana? Nah, kalau mitokondria masih aku utilisasi secara parsial, aku bisa ngambil sumber anaplerosis dari salah satu substrat di matriksnya. Yaitu yang diambil yalah alfaketoglutatat. Alfaketoglutatat kan asalnya kan dari glutamat kan? Glutamat asalnya dari glutamin. Makanya aku butuh glutamin dalam jumlah besar. Makanya aku melakukan glutaminolisis. Jadi, selain glikolisis untuk sumber ATP utamaku, juga aku mau gak mau buka jalur biosintesis, tapi aku butuh denovolipoginesis. Makanya aku mengaktifkan glutaminolisis. Artinya, sel malignan gak bener-bener melepas total mitokondria yang gak dipakai sama sekali. Walaupun untuk ATP iya. Tidak mengandalkan ATP dari oksidatif phosphorylation. Tapi, ini ada yang minta diterangkan pakai gambar. Gak ada waktu. nyari gambar lagi. Aku tadi kan pertanyaan langsung. Jadi, kenapa glutaminolisisnya itu masih aku pakai? Karena aku membutuhkan substrat anabolik untuk hal-hal lain. Contohnya, yang paling terlihat yalah denovolipogenesis. Itulah yang membuat aku menjadi cancer. Terus tadi, pertanyaannya apa, Mat? Sebenarnya, kunci pertanyaannya adalah gini, pemahamannya, sel itu berarti glut 1 dan glut 4 itu ada ya? Sama-sama ada. Jadi, semua sel itu punya kapasitas untuk memproduksi glut 1 dan glut 4. Tapi kan ingat, pada saat kita dari janin zigot, kecepatan replikasi zigot itu akhirnya menjadi bayi manusia replikasi dengan diferensiasi terminal. Misalnya gini, aku berproliferasi menjadi mata. Basic DNA-nya itu sudah ada pada saat gini, jadi gini, ovum dan sperma itu durunya haploid memberikan DNA menjadi diploid itu DNA-nya sudah fix. Memiliki dari basic parent-nya, parent ya, masing-masing parent memberikan sumbangan DNA-nya. Tapi, mana yang bisa ditranskripsikan untuk menjadi satu fungsi, itu ditutup, dilock pada saat suatu sel terdiferensiasi. Misalnya gini, aku jadi sel, misalnya pada saat ini membelah yang satu jadi jantung, ya, di bacaan DNA-nya itu ada bacaan fungsi liver, ada bacaan fungsi otak, apapun bacaannya ada, cuma dilock. Nah, dilock. Nah, dilock, kita artinya tidak bisa ditranskripsikan, jadi tidak bisa melakukan fungsi sel lain, karena kamu telah berdedicated menjadi fungsi sel ini. Tapi dia punya, tapi dia punya, kalau mau dia mau, dia bisa, tapi dia nggak bisa karena sudah berdiferensiasi. Nah, makanya, glute satu, itu sebetulnya semua sel ada, tapi itu bagian dari stress system. Saat terjadi hipoksia terus menerus, saat terjadi hipoksia terus menerus, dan menstabilkan yang namanya selurasi lain, namanya GIF1, hipoksia inducible factor 1, itu yang membuat ekspresi glute satunya berubah. Jadi, awal pemilikinya glute satu bisa sampai ke atas itu, karena terjadinya hipoksia yang sering terjadi. Makanya, bisa dibilang, pemicunya cancer, kenapa, jadi, kenapa suatu sel normal kok bisa jadi cancer? Kan, lagi gitu, kok apa ya, kira-kira memicu sel normal menjadi cancer? Mau tau nggak rahasianya di mana, kalau dari engineering? berarti sel tersebut sempat mengalami hipoksia, intermittent maupun kontinuit, itu rahasianya. Kalau sering mengalami, makanya deh, perhatikan deh, sel-sel cancer, ini kalau yang orang onkologi nih, kemunculan sel-sel cancer, cikal bakal prekursornya, pasti muncul dari sel-sel yang dikondisi mudah mengalami hipoksia. contohnya apa? Sel lemak, payudara, sel lemak payudara, atau leukemia deh, sel-sel hipoksik yang berbunuh hampir, hampir rata-rata sel cancer yang berubah malignan, posisinya itu rentan hipoksia. Catat, perhatikan deh, rata-rata rentan hipoksia. Contoh, kenapa jarang sekali atau bahkan tidak ada yang namanya sel cancer di jantung? Ayo. Lalu sering, sering oksigen di situ. Hampir, hampir gak pernah ada. Kalau sarcopenia, kalau, minta lagi, sorry, kalau sarcoma otot, bisa jadi. Ya, masih bisa. Walaupun otot, walaupun otot bersifat oksidatif, tapi kalau gak dipakai, masa oksidatif kan gak? Iya. Tapi satu sel, ada satu organ yang tidak pernah istirahat, mau kamu cuma duduk, mainin remote, mau apa-apa, itu ototnya bekerja terus. Tembak otot mana? Jan? Jantung. Jantung kalau berhenti, ya kamu selesai. Makanya jantung itu paling oksidatif, karena dilakukan secara involuntari, tidak disadari. Dia kerja terus. Makanya sulit terbentuk hipoksia di jantung. Kalau terjadi hipoksia di jantung, jantungnya failure. Failure ya orangnya mati. Tapi sulit terjadi intermittent hipoksia yang akhirnya memicu pertumbuhan sel kanser. Jadi kalau sel kanser muncul, itu sering munculnya di kondisi pada saat tubuh. Kita ada poin-poin yang lemah tertentu yang mudah mengalami hipoksia. Karena hipoksia ini yang akhirnya memicu kestabilan dari hipoksia inducible factor, HIV-1, yang akhirnya membuat mitokondrianya tidak efisien mengkopling dengan oksigennya untuk alat-alat koden, yang akhirnya menciptakan radikal bebas berlebih, dan akhirnya harusnya memicu sel tersebut yang kena hipoksia itu mati, tapi sel ini resist, menolak mati, itulah akar mula kemunculan malignasi. Artinya malignasi itu muncul dari apa? Ketidak normalan itu. Usaha bertahan diri suatu sel dari kondisi hipoksia, sehingga tidak bisa menghasilkan bioenergetik secara optimal, harusnya dia mati, tapi dia resist, dia menggunakan jalur primitif, yaitu apa? Glycolysis, di mana bisa menghasilkan ATP tanpa oksigen. Hanya glycolysis yang bisa menghasilkan ATP tanpa oksigen, yaitu anaerobic metabolism. Dan kalau untuk terjadi terus-menerus, untuk anaerobic terus-menerus, mensustain penggunaan glycolysis, otomatis, hip1, otomatis mengestabilkan glute 1. Glute 1, di permukaan sel cancer tersebut, mengandalkan gradien dari glukos. Semakin tinggi glukos di ekstra selular, semakin cepat glute 2. makanya, apa sahabat baik dari cancer? Satu, hiperglycemia. Semakin kita hiperglycemia, semakin kita feeding cancer, semakin tinggi gradientnya, semakin tinggi kebuka jalur biosintesisnya. Itu rahasianya. Engineering. Langsung pertanyaannya, pertanyaannya pada langsung ini. Mas, kalau di, oke, jantung dapat. Kalau paru-paru gimana, mas? Karena itu juga apa-apa. Ya, kalau paru-paru juga bisa. Gimana? Pokoknya semakin, Itu setuju pertanyaannya. Jadi gini, semakin. Paru-paru kan juga bergerak terus, mas. Kenapa dia ada, bisa ada tanker di paru-paru, tapi nggak ada tanker di jantung? Pemicunya mudah. Pemicu hipoksia di paru-paru apa yang biasa terjadi? Satu, inflamasi. Ya, betul. Begitu mengalami, jadi gini, pemicu hipoksia itu bukan karena, oh, oksigen nggak, 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 nggak suplai optimal karena karena nggak ada masa, tiba-tiba nggak ada oksigen. Bukan. Justru, kayak contohnya, kenapa masalah, masalah sekarang ini, masalah kronik disis yang muncul itu karena low-grade inflamasi. Jadi, insulin resistan itu kan juga akarnya dari low-grade inflamasi. low-grade inflamasi itu pemicu kemunculan hipoksia di mana-mana. Akarnya masuk paru-paru. Makanya, begitu kita sudah mengalami low-grade inflamasi, inflamasi itu selalu bersifat, bersifat memicu hipoksia di titik-titik tertentu. Contohnya di mana? Ini, adipose tisu insulin resistan. Efeknya, begitu suatu sel lemak misalnya hipertrofi, karena lemaknya tidak hiperplasia, tapi ini cuma membesar satu, sel lemak ini hipoksia, akhirnya ada sel lemak ini adiposit ini mati, dia akan mengundang, mengundang kedatangan makrovac M2. Nah, makrovac M2 yang datang ke sana itu untuk membereskan sel-sel adiposit yang mati ini, respon sitokinnya apa? Inflamasi. Inflamasi menggunakan apa? Sumonecrosis faktor alpha dan interleukin. Efek dari sitokin yang untuk membereskan kerusakan adiposit yang cuma tadinya 1-2, karena dia menyesalkan inflamasi terus-menerus, hipertrofinya terjadi terus-menerus, akhirnya disebut namanya inflamaging. Artinya, inflamasi dari satu titik menyebar ke tempat lain. Jadi, inflamaging itu kayak menular. Contagious. Begitu contagious, efeknya juga jadinya hipoksiannya sistemik. di sel-sel lemak. Akhirnya lipolisis berlebihan. Karena hipoksiannya memicu insulin resistan, Pak. Iya. Akhirnya kan lipolisis berlebihan, akhirnya apa? Kalau masih makan karbo terus, ya mengikatnya tidak lagi di sel-sel lemak. Mengikatnya di mana? Di organ yang masih insulin sensitif. Contohnya mana? Liver, pakraia, minjal. Yang terjadi apa? Lipotoxicity. Itu semua casket. Kayak domino efek deh. Itu kalau output itu, kalau outputnya insulin resistan, diabetes. Kalau outputnya sel resistan, artinya muncul malikrasi, gimana? Basisnya sama, metabolik isu dulu. Gitu rahasianya. Itu udah jadi tagline tuh, Mas Tio. Di chat itu banyak tuh. Itu rahasianya. Kan aku cuman ngasih benang merah, ngasih benang merah engineering. Jadi, gimana suatu sistem itu dari normal, terganggu. Nah, jadi kan kelihatan, jelas, daripada kita cuma langsung lihat penyakit, patofisiolognya gimana, ini, ternyata ada ini, ini ditemukan di TKP ini, mendingan cari tau, bagaimana ini bisa terjadi akarnya, awalnya. Jadi kan kita bisa cari kesegahannya. Makanya, terus gimana Mas, supaya tubuh kita tidak rentan hipoksia, ya turunkan inflamasi. Iya. Dan juga, jadi gini, mencegah malignansi, mencegah apapun insulin kasinal, sebetulnya, satu hal yang perlu diturunkan, inflamasi di tubuhmu. Oke, satu. Caranya, buat tubuh kamu tidak mudah tumbuh malignansi. Artinya apa? Buat tubuh kamu hampir seperti jantung. sering. Kalau jantung-jantung kan sifat oksidatifnya involuntari. Tapi kalau ototmu, badanmu, semua di tubuhmu, yang lainnya kan involuntari. Maksudnya, kalau lu gerak, baru oksidatif, kalau lu nggak gerak, ya lu oksidatifnya kecil. Kecil. Akhirnya apa? Akar masalah kedua yang harus dibilaskan ialah sedentarism. Jangan sedentari. Semakin aktif bergerak, tubuh kita itu sifatnya oksidatif semua. mencegah pertumbuhan sel-sel abnormal. Turunkan inflamasi, jadikan tubuhnya oksidatif dengan cara apa? Aktifitas fisik. Makanya isu dari berbagai, kok malignansi sekarang, dulu mungkin jarang didengar, sekarang malignansi di mana-mana. Hampir semua orang, entah nggak gue kena kanker, entah itu. rupanya dulu kanker itu jarang, kok sekarang jadi meningkat. Karena yang meningkat pula apa? Sedentarinya meningkat. Makanya meningkat. Itulah akar masalah dari dunia modern. Semakin jumlah makanan yang tinggi, memicu hiperglykemi, memicu inflamasi, dan juga sedentari, membuat sel-sel rendah aktivitas oksidatifnya, utilisasi energi, itulah yang resiko munculnya berbagai jenis penyakit baru. Terutama malignansi baru. Karena ada-ada sel yang resist death di kondisi seperti itu. Yang harus dia mati, dia resist death. Dia bisa aja turn itu malignansi, menjadi primitif. Jadi mutan ya mas ya? Jadi dia tidak terkontrol. Jadi dia, kalau dia resist death, berarti, kalau dia resist death, berarti dia menjadi sel yang tidak menjadi bagian dari tubuh kita lagi. Dia nggak ada kontrol dari tubuh kita lagi. Dia freely. Karena apa? Gue mau hidup sendiri. Iya. Mau mempertahankan eksistensi dia di kondisi seharusnya dia sudah mengalami apoptosis sebenarnya. Makanya kalau dilihat, kiri-kiri sel cancer, kalau mau dilihat perbedaan di morfologinya, yalah di jumlah mitokondrianya. Sel cancer, tidak mungkin memiliki jumlah mitokondria banyak seperti sel sehat. Nggak bakal sebanyak itu. Pasti. Dan morfologi, dan densitas sel cancer, itu pasti lebih jelek dibanding sel sehat. Kenapa? Karena yang defect duluan, ialah elektron transport chain-nya. Sehingga dia tidak bisa menghasilkan ATP di elektron transport chain. Walaupun bukan berarti dia nggak sama sekali memakai mitokondria. Karena matrix 10-nya masih bisa dipakai untuk PCA cycle. Kalau PCA cycle masih bisa dipakai atau web cycle-nya, dia bisa dapat substrat anabolik dong. dari half-way-nya, dari setengah jalan, atau hanya menggunakan mitokondria bukan untuk oxidative postponation, tapi hanya untuk mendapatkan substrat anabolik dari substrat lainnya. Dari glutamin bisa membantu untuk denopoliphogenesis. Kan berarti diambil cuma substratnya. Tapi nggak mengutilisasi untuk ATP di mitokondria. ATP-nya dari mana? Ini post-post. Dari glikolisis. Itu metiknya. Kalau udah dijelaskan gini, benang merahnya makin clear. Cuma di berglykemi dan ya, tadi ada yang nanya sih loh, kalau di kondisi diabetes kenapa nggak jadi cancer ya? Kenapa nggak jadi cancer sekalian? Karena kegagalan-nya memang udah total di diabetes. Nah, itu. Makanya kan di diabetes selnya nggak resist, ada juga diabetes jadi cancer. tapi membayangkan dia bad out-nya karena apa? Selainnya udah nggak bisa resist. Dia dia beneran. Makanya kan dia apopenial. Bener dong. Kan perusakannya kan resisten nih kakinya. Itu sebenarnya cuma beda outcome-nya. Beda outcome. Udah nggak sempat jadi mutan udah mati. Tentu. Mati duluan. Karena dia udah kao karena kondisi. Jadi kalau akhirnya akhirnya dari akar di biomolekuler dari diabetes, akhirnya apa? Respirasinya tidak bisa semua respirasi di tubuhnya tidak lagi bisa memberikan kebutuhan bioenergetik bagi sel-sel tubuhnya untuk berfungsi. Kenapa? Karena dari glukosa aku nggak bisa denger lagi, glute 4 aku nggak bisa aku naikin untuk karena insulinnya nempel di reseptor untuk naikin glute 4 translokasi nggak bisa aku naikin. Tapi fatty acid yang berdifusi aku juga nggak bisa pakai. Kenapa? Karena mitokondria aku kan jelek. Ingat, syarat pakai fatty acid mitokondria bagus. Betul. Jadi gini, kerusakan di mitokondria atau disfunksional mitokondria menjadi akar satu. Akarnya insulin resistan juga tidak bisa switch ke lemak. Nanti yang maksudnya? Dia nggak bisa pakai gula karena insulin resistan. Iya. Dia nggak bisa pakai gula karena nggak bisa translokasi ke tempat. Iya. Tapi dia juga nggak bisa pakai lemak. Karena apa? mitokondrianya jelek. Karena mitokondrianya jelek. Jangan puntu. Untuk memecah lemak jadi atriki kan harus beta oksidasi. Beto oksidasi gimana? Citoplasma. Bukan. Bito kondria. Bito kondria. Aku kudupi ya. Mas kalau udah kayak gini. Aku kudupi ya. Ya mati. Enggak. Kudupi ya gini. Nah, anggapnya gini. Mas, kalau orang diabetes atau orang prediabetes ikut KF terus gimana dong mas? Katanya KF, keto katanya pakai lemak. Nah, ini katanya akar masalahnya mitokondria kan? Kan tadi harus jatuh gini. Kan akar masalahnya mitokondria. Respirasi. Dia udah prediabetes ataupun diabetes artinya kan mitokondrianya kan jelek di tubuh dia. Artinya kan dia gak bisa mentranskifikasikan bulu tempat atau kelepas bulu kosa. Tapi dia juga bisa pakai lemak. Sedangkan katanya mas, kalau KF kan berarti kan tubuh kita switch pindah lemak. Bener gak? Berarti kalau dia gak makan karbo salah. Gak makan karbo lemaknya juga gak harus dibakar gimana dong mas? Itu sebabnya yang aku jelaskan abis dari materinya tadi Makarun. Kenapa di orang dewasa atau yang sudah mengalami infleksibilitas di metabolisme-nya awalnya ketosis ketonya hiperketonemia bukan ketosis dosis ya. Iya. Hiperketon. Naik dulu. Naik dulu sekitar bisa ada yang di atas 2-3 milimol 4-4 milimol loh. Kok kalau bayi gak perlu keton tinggi-tinggi? Kalau orang-orang yang udah 3 tahun terus ketonnya rendah-rendah. Tapi kok kalau yang baru mulai dengan status anggap aja mitokondrianya gak bagus karena udah gak ada metabolik infleksibilitas. Membutuhkan keton yang jumlahnya lebih banyak. Tujuannya apa? Itu dia. Jadi dengan kondisi mitokondria yang bukan rusak tapi jelek yang gak bisa menaikkan glute 4 dan juga gak bisa bakar fatty acid tapi satu yang bisa menyelamatkan dia yang menyelamatkan ialah keton. Itulah akhirnya kenapa keton itu logikanya naik dulu di awal itu sebenarnya untuk apa? Karena dia fungsinya gak cuma sebagai sumber membakar ATP tapi dia juga sebagai signal untuk perbaikan. Jadi gini kalau ini aku ada simpanan gambar kalau ini aku ada simpanan gambar ya aku share ya jadi kenapa? jadi ini ini membuat mengambil semuanya deh. Senjata rahasia keluar. Rahasia mah udah habis-habis kalau pasti. Ini ini membuat mengambil semuanya. Saking bayangnya rahasia yang sama ya rahasia lagi udah punya. Nah ya itu dia. Dititurin mas biar lebih gede. Handphonenya dititurin biar lebih gede. Nah mantap. Gitu gede. Iya gede mas. Sorry mas kalau dari galeri kan emang bener kan kita gak bisa pakai sorot-sorot kan soalnya ada yang selalu disorot tapi aku gak bisa kalau dari itu kan bisa kalau dari galeri bisa disorot-sorot gak kayak merah-merah keluar gitu. Anotet di zoom-nya tapi agak susah gak usah mas. Oke ya dilihat aja dilihat. Dilihat aja. Oke lihat nih. anggap aja nih ya anggap aja ini suatu sel yang udah prediabet yang mitokondrinya anggap aja ini mitokondrinya udah jelek dia udah gak sensitif insul reseptornya sehingga dia sel tersebut dia tidak bisa naikkan berkepat. Jadi dia serba salah. Begitu kalau dia pakai frity acid karena beta oksidasnya harus menjadi dalam mitokondria dia juga gak mampu bakal lemak. Masih lemak. Itulah kenapa keton meningkat. Dia lebih mudah pakai keton. efek dari peningkatan efek dari penggunaan keton gini ya contohnya anggap aja otot yang mengalami insulin resistan otot ya otot kan harusnya pakai lemak kalau dia sehat tapi dia pada saat gada gula dia gak bisa pakai lemak juga tapi dia pakai keton dulu efeknya keton ini lihat ya dia lebih mudah ingat gak tadi aku bilang di gambar ini aku gak ganti gambar ya walau anggap aja elektron transport chain itu gampang bocor tadinya jelek karena menghasilkan ros tinggi reaktif oksigen spesiesnya tinggi berarti kemungkinan besar dia sering bocor di kompleks satu tadi di gambar sebelumnya di gambar sebelumnya ingat begitu dia pakai keton beta-hidrosibutiran lihat jalanannya elektron transport chain tadinya daftar dibikin down here kenapa? karena ubiquinonnya lebih banyak di redoxnya lebih banyak di situ untuk transfer elektronnya untuk menggerakkan protonnya lebih banyak di ubiquinonnya hingga melifting kompleks satunya yang tadinya mungkin mungkin jelek karena sering bocor elektron transportnya menjadi downhill jadi elektron yang ditransfer dari NADH lebih sempurna untuk di kopling dengan O2 menjadi H2O nah itu jadi dia menghasilkan begitu dia pakai keton saat dia menghasilkan ATP menghasilkannya juga sudah mulai rendah ros itu satu keuntungan dari pakai keton di awal keuntungan dari pakai keton di awal tapi gak seterusnya pakai keton kalau mitokondi udah bagus ngapain pakai keton terus itu satu keuntungan menurunkan ros ketika di lokasi yang tadinya menghasilkan ros tinggi sehingga awalnya insulinasi itu terjadi nah terus yang kedua nih sifat beta-hidroxybutyat beta-hidroxybutyat itu sendiri ini kalau aku gede bisa nah ini nih nah lihat tuh ya kecil lagi tadi nih aku tahan deh baca nih ya dia menginhibit histone di asetilas kalau kalau di asetilasi histone-nya di inhibit berarti yang bisa diaktifkan apa kebalikannya asetilasinya jadi memicu hyperacetylation nah ini aku gedein ya ini udah kebaca lah ya bawahnya kotak putih ya jadi ini kebalikannya memicu histone hyperacetylation tapi maksudnya ini sebenarnya lebih spesifik jadi bukan gini pada saat histone tertentu tadinya terhambat untuk ditranskripsikan jadi kalau kalau dia kalau kalau koil DNA-nya itu terikat di histone-nya itu kan dia kan gak bisa gak bisa ditranskripsikan itu gak bisa dibaca itu harus direnggangin koilnya itu harus direnggangin dari histone-nya supaya dia bisa ditranskripsikan dan akhirnya bla 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 menghasilkan MRNA messenger MRNA dan ditranskripsikan ditranskripsikan di inibosom itu jalur biomolekulernya tapi spesifik yang dibuat aktif asetilisasinya atau yang aktif bisa ditranskripsikan oleh oleh histone yang di yang histone yang dibiarkan terhiper asetilasi oleh keton ini yalah transkripsi transkripsi terhadap gen-gen yang menghasilkan apa yang memicu produksi satu antioksidan jadi enzim-enzim antioksidan jadi cara membuat enzim-enzim antioksidan entah itu glutathione system entah itu SOD MN SOD apapun yang digunakan untuk menghasilkan antioksidan di dalam enzimnya itu bisa disintesiskan saat betahidroxybiturat sudah membiarkan transkripsi antioksidannya terjadi itu satu itu yang membuat tadinya sel ini gelek karena antioksidannya meningkat otomatis ROS-nya makin turun kan udah udah pake keton udah pake keton elektron transportennya downhill resiko membuat ROS-nya turun udah itu ROS yang sebelumnya ataupun ROS yang masih ada disintesiskan antioksidannya gara-gara dia pake keton doang tuh udah dua keuntungannya terus apa lagi terus yang ketiga yang kedua begitu dia salah satu transkripsi yang terjadi dari hiperastrasi ini tau gak apa memicu mitokondria biogenesis itu yang paling penting jadi begitu sel dengan jumlah mitokondria yang sedikit dan gelek begitu dia pake keton dia karena keton itu sebagai metabolis signaling dia juga memicu produksi mitokondria baru jadi mempercepat vision dan cushion dari mitokondria jadi jadi cara survival mitokondria itu dia bisa aduh ini panjang nih kalau vision dan cushion aku gak bisa jelasin ya gak usah nanti di lain waktu fusion tuh vision lagi itu lain waktu itu 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 sistemnya mitokondria untuk survival tapi ini gini jadi intinya keton tadi mensignaling yang mentranskripsikan enzim untuk mencintesis jumlah mitokondria baru lebih banyak sehingga mitokondria baru ini meningkatkan kualitas dari respirasi sel membuat sel lebih mudah menghasilkan ATP tapi dengan kopling sempurna dengan oksigen jadi H2O dan elektron yang bagus-bagus jadi dengan feeding keton di awal di kondisi ketosis dari orang yang metabolisme jelek kenapa ketonnya tinggi di awal untuk untuk memberikan ATP instan yang rendah ros tapi juga memicu perbaikan di sel yang insulnya tadi sehingga in time seiring adaptasinya sel-sel tadi yang pakai keton awalnya akhirnya mitokondria biogenesisnya udah bagus sel respirasi membaik terus ngapain pakai keton ya vetiasinya jadi bisa pakai kan bisa melakukan beta oksidasi terhadap vetiasi lagi betul walaupun tetap walaupun tetap mengutilisasikan glut 4 untuk traslokasi ambil glukosa tapi sekarang tidak buah simalakama seperti sebelumnya glut 4 nggak naik glut 4 nggak naik vetiasi yang dipusir nggak bisa dipakai itu yang membuat diabetes semakin parah karena problemnya ya karena basicnya dari diabetes yalah respirasi selnya mau dikasih apa ya paling cuman tambahin insulin gimana supaya ini dipush bisa masuk gula ke dalam paling ngototnya di situ doang tapi nggak ada perbaikan di respirasi kan tapi kalau keton memicu yang tadinya rusak respirasinya membaik akhirnya bisa pakai fatty acid begitu dia sudah bisa pakai fatty acid itulah kenapa orang yang lama ketosis makin lama ketonnya bukan makin hiper tapi makin turun kenapa karena artinya respirasi sel di seluruh tubuh membaik bisa utilisasi fatty acid lewat beta oksidasi di dalam mitokondria dan obligasi keton nomor satu cuman di otak kenapa kenapa mau sampai kapanpun juga harus tetap pakai otak kalau nggak pakai gula ya karena 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 kalau nggak ada gula ya memang harus keton karena fatty acid sendiri walaupun walaupun mitokondria di otak bagus bisa beta oksidasi tapi gimana cara nyeberangnya kalau blood brain barrier tidak memberikan transporter untuk fatty acid kok iya jadi basicnya mulai perasaan mulai perasaan mau nanya nih berarti mas kalau misalnya ini sih cuma sependek pemahaman aku aja ya kan kalau di awal kita memulai ketos 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 itu menjadi sesuatu yang sangat ditakutkan karena tingginya gula plus tingginya keton kalau tadi mas gue ceritakan berarti kemungkinan orang ketonnya cukup tinggi itu di awal tingginya itu bukan tinggi ketosidasi tingginya itu nggak bakal sampai lebih dari 8 milimol contohnya ibunya mas budi berapa mas paling tinggi mas 6 kemarin ya 6 milimol karena aku juga sepanjang menjalankan ini paling tinggi cuma 4 terus belakangan-belakangan cuma sekitar setengah gitu ya bahkan iya makanya padahal ada jadi padahal nggak pernah makan karbo tapi jatuhnya seperti kata mas Harun albat tadi jatuhnya malah cuman ketosis ringan iya emang gitu padahal aku nggak makan karbo padahal aku puasa panjang puasa panjang yang harus meningkatkan menjadi diperketon tapi tetap tetap masih di-release ketosis ringan cuman antara 0,5 atau 2 milimol gini mas pertanyaanku berarti kalau misalnya kita dalam orang yang sudah cukup lama ketosis times untuk mengalami ketoacidosis kalau misalnya tidak tidak punya sakit gula ya kalau nggak ada diabetes itu makin rendah gitu ya iya nggak sih berarti mbak belum tahu patrofisiologi ketoacidosis ketoacidosis itu sudah terjadi gulanya tinggi ketonnya tinggi kan bareng-bareng itu hasil selama ini aku merasa begitu bahkan belajar ketoacidosis dari parameter yang dilihat di TKP orang ketoacidosis gula tinggi keton tinggi tapi tapi fisiologi yang menyebabkan kronologi gimana kalau nggak ngerti kronologi pasti nah itu mbak cari orang normal makan karbon tidak punya keton sedikitpun orang makan nasi rotini tidak punya keton sedikitpun karena liver bikogennya penuh dan dia sehat semua hasil darahnya normal mau tahu nggak cara kita bikin ketoacidosis dalam hitungan menit gimana caranya orang normal sehat atlet pun bisa aku buat ketoacidosis dalam hitungan menit kita bekok dari belakang suntik biar pingsan kan dia pingsan kita operasi kita ambil kita ambil pankreasi kita ambil beta selnya aja deh begitu begitu tubuhnya dibuat nggak bisa mengasihkan insulin sama sekali karena kita ambil produsennya atau memang rusak karena suatu patologi makanya kiri-kirinya tidak ada insulin nah pertanyaan balik mbak liver buat gula nggak liver iya dong udah pernah dikasih glukos glukonerganus isu sepromida awas kalau nggak tahu dia kalau nggak tahu dia 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 di pojok kalau kita mati lampu mas mati lampu kalau kita nggak makan karbo gula kita mau nggak nggak kan karena karena kita sekarang aku tanya liver buat gula yang nge-rem pembuatan gula di liver siapa? apa yang melarang liver buat gula terus-menerus? kalau ada maksudnya kan gini kalau misalnya badan kita udah punya cukup energi kenapa sampai ada glukon itu kan kalau dideteksi dideteksi Mbakar bakal kurang nih gitu kan makanya dia bikin anggapannya anggapannya gula darah turun gula naik gula bikin gula jangan ketan dulu jangan ketan dulu glukon yang gini dulu fokus di liver liver kan buat gula matbudin udah ngerti masbudin udah ngerti mau bikin matbudin ini ini liver kan buat gula ya kan liver kan buat gula kalau liver buat gula pasti kan ada suatu ada suatu saatnya gula buatan liver ini harus berhenti kan insulin lah ah oke berarti berarti gula buatan liver meningkatkan ATP di insulin ATP di sitopasma insulin sehingga memicu sekresi insulin dalam dengan cara dia sekresi granulnya karena dia membuka KTP channel itu malah rumitnya tapi intinya intinya gak harus glukosa dari gak harus glukosa dari makanan tapi glukosa buatan liver kalau dibiarkan terus kan dia gulanya kan di uptake oleh pankreas juga dan pankreas mensekes-kes insulin sebagai counter feedbacknya dimana insulin ini insulin ini diterima oleh insulin reseptor oleh hepatosid sel liver sehingga men-stop glukoneogenesisnya bener dong ini negatif feedbacknya nah sekarang aku anggap gak ada insulin atau betasernya dirusak berarti kan gak ada insulin ada yang menghentikan gulanya gak? gak ada kan? iya gak ada yang menahan dia mau sampai 500 pun gulanya gak ada yang bisa nahan kenapa? karena tidak memicu kontrregulasinya karena gak ada insulin kok nah efek samping efek samping dari ketiadaan insulin apa? coba kalau insulin rendah apa yang terbuka sebagai jalur apa bahan bakar di gudang lemak nah tapi lipolisis lipolisis pembukaan lemak itu dia kan fatty acid cycling dia dia gak gak dibuka dia itu semua kan sesuai demand ngeluarinya salah satu demandnya yalah efinifrin lewat serap simpatetik ya kan efinifrin oke jadi insulin ini kan gak nol ada basal insulin ini juga yang membuat terjadi reesterifikasi terjadi reesterifikasi kembali menjadi triglycer jadi gini triglycer dipecah jadi fatty acid dan glicerol tapi 20% dilepas 70% diikat kembali oleh glicerol 3-phosphat dengan bantuan insulin basal berarti fluxnya dia cuma melepas fatty acid cycling ini fluxnya cuma melepas 20% bertahap 20% dari total fatty acid yang dipotong oleh HSL fluxnya ditahan oleh insulin karena insulin memicu aptek glukosa yang mengikat glicerol 3-phosphat reesterifikasi tapi begitu gak ada yang memicu insulin disini gak ada yang mereesterifikasi kembali fatty acid cycling buyar gak lipolisisnya ambrol gak tadinya cuma 20% rate-nya jadi 100% gak keluarnya iya dong lipolisisnya bablas kalau lipolisisnya bablas artinya free fatty acidnya bablas tinggi di darah larinya ke liver juga gak iya kalau larinya ke liver juga basic ketogenesis ialah supply asetrisio A yang meningkat akhirnya akumulasi dan keluar ke jalan ketogenesis berarti semakin tinggi supply fatty acid semakin tinggi ketogenesis sekarang siapa yang hentiin ketogenesisnya juga gak ada karena kan keton berdasarkan dari bahan baku dari bahan baku di sel emak gak ada nyetok karena counter regulasinya juga sama insulin jadi insulin itu punya dua fungsi mencegah lipolisis berlebihan mencegah glukoneogenesis berlebihan kalau insulin tidak ada lipolisis gak ada yang nahan glukoneogenesis yang pakai bahan bakunya gliserol dari glukosa ataupun glukogenic amino acid dari otot jadi gini begitu insulin gak ada siapa yang bisa menghentikan glukos alanine cycle itu 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 sirkulasi proteternopor dari otot ke liver begitu gak ada insulin bablas proteolisisnya jadi di darah kalau gak ada insulin di darah banjir substrat untuk glukosa banjir glukogenic amino acid banjir gliserol juga banjir banjir jadi yang ditakutin dari orang yang menjalani ketosis gue ketoacidosis gak ya ya gak tau lu rusak gak gitu aja gini gini itu pertanyaan sering loh mas bukannya gue eh gue lagi bukannya saya karena itu pertanyaan sering karena dia gini aku tau aku jelasin tanya mas aduh gula darahku 200 sih mas kenapa aku stress gak bisa tidur misalnya gini ya aku stress gak bisa tidur mas kan aku ketosis mas ada ketonnya aku gak kecek sih mas tapi aku gak tidur akhirnya gula aku sampai 150 deh 200 kan gak boleh ya mas kalau keton tinggi dan gula darah tinggi kan gak boleh itu kan ketosis dosis ya enggak lah emang kalau kamu gak tidur terus insulin makras kamu langsung rusak enggak tapi memang peningkatan glukoneogeneresis yang lebih besar itu karena simpatensi keterositornya lebih tinggi tapi bukan berarti kamu langsung keterosidosis kenapa karena kondisiku sama kayak keterosidosis gula tinggi keton tinggi enggak jadi kalau parameter sebenarnya ketosis dosis itu ketonnya di atas 15 milimol 15 milimol ke atas wah itu itu bener-bener banjir darahnya dengan lipati acid itu loh jadi jadi jangan melihat dari parameter darah aja walaupun itu memang benar tapi kita harus tahu dari fisiologi pemicu ketosis dosis di awalnya apa makanya tadi mas Harun Akbar tadi bilang kan masih ada kebingungan di antara peneliti hiperketonemia mana yang dianggap aman bagi ibu hamil jawabannya cuma satu yang bukan disebabkan karena defisiensi insulin kalau saya iya karena kalau insulinnya tidak ada masalah walaupun walaupun ototnya pada saat ibu hamil dibuat menolak insulin untuk supaya sparing glukosa tapi kan berarti kan tapi bukan berarti pankreas gak bisa bikin insulin loh bukan berarti itu yang sering salah nah itu sering salah berarti kan tetap tetap terjadi ketonemia tapi yang terkontrol iya gak iya betul selama ada insulin masih memproduksi insulin terjadi ketosis ringan yang terkontrol artinya tidak apa bukan jadi menjawab pertanyaan peneliti yang masih ada tanyaan lagi itu mana yang membedakan hiperketonemia yang membuat malah janinnya bermasalah atau ibunya bermasalah itu hiperketonemia akibat problem di liver dan pankreas problem masalah bukan alami bukan alami bukan ketosis ringan itu 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 cara kita melihat kalau tadi kan mesti dia kan mencari ukuran berapa ya kira-kira amannya jangan dicampir kira-kira gitu pastikan tidak ada problem di respon insulin terhadap liver jadi pastikan liver bisa disetop glukionogenesisnya oleh insulin pastikan lipolisisnya bisa disetop oleh insulin berarti insulinnya bukan berarti gak ada jadi kalau yang bermasalah itu dia misalnya gini gestational diabetesnya membuat dia jadi karena dia makan tinggi karbo tapi ototnya insulin resistan dan dia sudah ada sejarah diabetes diabetes itu tambah parah gak tambah parah dong hiperglykembian tambah parah dong nah di kondisi hiperglykembian tambah parah ini merusak pankreas gak merusak begitu insulinnya jadi gak efektif bikin muncul keton gak jadi 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 kiri-kirinya bisa dilihat kalau seseorang tidak diet keto tidak masih makan karbo tapi muncul keton di kondisi dia hamil itu masalah langsung langsung kita jamin jadi mana hiperketonium mana hiperketonium yang bahaya memprediksinya bagaimana cepat kamu masih makan karbo gak? masih tapi kamu ada ketonnya keton tinggi gak? udah selesai itu masalah berarti dia tidak tidak terjadinya tidak secara fisiologis dia terjadinya karena ada malfungsi contohnya kalau di gestational diabetes sebelumnya dia ada hiperglykemia tambah meningkat hiperglykemianya tambah merusak sistem kontrregulasinya jadi muncul ketonium itu di kondisi resiko patofisiologi bukan kondisi fisiologi itu jawabannya cepat langsung kalau engineering lihatnya iya te maaf ya kalau mau diteliti kan kalau mau diteliti monggo kalau mau diteliti monggo tapi aku udah melihat semua benang merahnya ini kan buat membuka juga mas buat membuka ya betul tapi benar penanyaan bagus penanyaan bagus penanyaan bagus jadi malah jadi black semua berawal dari mau menjalani KS itu dengan beban diabetes ada ketakutan-ketakutan yang ekstra kan makanya saya mau coba correct jangan terlalu ini jangan terlalu membuli yang nanya kan bukan berarti tau dia kalau misalnya hari ini Carn מאוד dibawah satu jangan sedih ya mas, itu sebenarnya baik-baik aja ya mas gak ada masalah mau keton cuma 0,5 makanya gini, yang aku maksud dengan we were born in ketosis artinya bayi yang terlahir ketosis itu bukan dengan keton yang super tinggi itu malah patologi jatuhnya pada saat bayi terlahir ketosis itu kebutuhannya itu untuk otaknya cuma untuk otaknya kenapa? jadi gini, pada saat bayi terlahir di muka bumi banyak yang belum berkembang di tubuhnya dia, dia butuh waktu 2-3 minggu untuk mengembangkan semua fungsi organnya salah satunya apa? salah satunya pankreasnya salah satu yang masih immature beta cell yang masih immature pada saat baru lahir first born, itu justru malah pankreasnya berarti respon responnya terhadap glukosa untuk menghasilkan insulin masih rendah itu sebabnya settingannya seperti Mas Harun Alba bilang glukoneogenesisnya juga masih rendah pertamanya dia masih membawa cadangan begitu lahir ke muka bumi bayi itu masih ada cadangan glikogen delivery dia mengandalkan di jam-jam awalnya itu yalah glikogenolisis sambil dia menunggu kemampuan dia sakling asinya dan sambil menunggu ibunya terpicu produksi asinya nah itu ya oke ya oke nah di kondisi seperti itu dia butuh 2-3 minggu sampai bisa merespon walaupun gak sampai kayak dewasa gak seresponsif anak-anak dewasa tapi kemampuan respon insulinya tetap rendah jak bayi karena apa karena pankreasnya masih immature itu sebabnya itu sebabnya dia utilisasinya utamanya ialah lemak fatty acid satu fatty acidnya itu dilubah menjadi keton agar bisa nyebrang ke blood band barriernya sehingga bisa buat lipogenesis juga komposisi asinya awal kalau mau dicek itu lactose-nya sangat rendah lemaknya yang tinggi nah itu dia makanya dia harus menunggu sampai proses mature-nya mature-nya proses mature-nya dari pankreas di bayi baru lahir dia gak langsung buru-buru ditinggikan dulu lactosanya makanya kan tadi dibilangkan di penelitian ditunjukkan bahwa bayi yang tetap mendapatkan asih lebih cenderung hipoglikemi tapi tidak sintomatis artinya apa? tidak hipoglikemi berarti gula darah berarti gula kurang di otak tapi gak ada gejala berarti ada penggantinya dong apa penggantinya yang bisa nyeberang ke otak lemak gak mungkin ketol itu mah udah dari mata kuman mau dites 100 ribu orang diketet pahasnya sama gimana caranya seseorang bisa hipoglikemi gak simptomatis kalau bukan karena keton apa? gak ada otak gak bisa itu fisiologi basic baku mau nunggu penelitian juga mau nunggu mau dites tapi tetap aja udah kelihatan semua dari sisi jeneringnya non-ketotik hipoglikemia hanya terjadi dengan adanya ketonemia tidak harus hiperketonemia adanya ketonemia artinya di atas 0,3 dan memang memang halnya juga tidak hiperketonemia kalau hiper pasal fisiologi kenapa? karena bayi baru lahir emang ototnya butuh energi berapa banyak? gak ada kan? kan bayi baru lahir kan dia ngepel ngepel merengkok coba emang dia langsung langsung buru-buru jalan harus memang memang dia tidak perlu respon insulin resistan untuk untuk apa namanya untuk kayak tadi ibu hamil mencegah suprat kompetisi kan dibikin insulin resistan bayi gak perlu ya memang baru lahirnya dia tidak langsung buru-buru motoriknya ini dulu jadi gak perlu dibikin gak perlu dibikin partitioning energi dengan cara memicu insulin resistan di sekalian masa gak perlu kenapa? karena bayi memang dibikin memang normalnya bayi manusia tidak langsung berdiri kayak sapi tidak langsung buru-buru terbang kayak buru sembilan bulan baru bisa pakai optimal motoriknya baru belajar jalan itu pun juga gak butuh banyak-banyak kan? jadi fokusnya bayi manusia brojol dari rahim ibunya cuma satu otak jangan sampai otak kehilangan energi kenapa? karena basal metaboliknya metaboliknya di seluruh tubuh bayi begitu lahir bisa jadi 80% cuma untuk otak 20% hanya untuk yang lain untuk jaga suhu tubuh dan sebagainya tapi 80% energinya lari kotak semua bukan energi sorry energi dan substrat untuk perkembangannya nah itu sebabnya cadangan di lemaknya yang baru layak itu disitu juga di adiposisinya gak hanya nyimpen saturated fat buat energinya gak hanya itu nyimpen juga DHA-nya jadi cadangan lemak-lemak esensialnya pun juga udah ada di body fatnya nanti dibantu lagi lemak esensialnya dari mana lemak esensial itu yang omega 3 dan omega 6 tadi ya di black down itu juga dibantu dari asinya itu rahasianya jadi bayi baru lahir gak ada yang nyuruh buru-buru lari nih benerin dulu sempurnakan kalau kamu mau jadi spesies manusia yang serta di muka bumi yang hebat itu bukan larinya bukan ototnya harus gede ininya harus berkembang sempurna karena asistensi manusia sebagai makhluk paling superior di bumi dibanding spesies lain cuma karena apa karena otaknya bukan karena kita lebih cepat dari kuda bukan karena kita lebih kuat dari gajah cuma karena otak kita aja kita sekarang disini lagi SFA itu macan masih di kandang kebun mendatang kalau cuma dari otaknya manusia yang kebun mendatang macan-macan macan-macan di luar di kuala bazar kita tidak di kandang kebun mendatang kenapa gak punya tarik masih anta ajarin triknya ya kalau udah disidir sama Mas Yogi itu kirimin tongcai aja buat diem kok ini jangan percaya jangan percaya jangan percaya ya terlambat terlambat ya terlambat terlambat tadi glute 1 glute 4 sudah clear aku jadi tahu berarti yang di kehamilan itu memang semuanya serba terkontrol bukan yang tidak terkendali melihat dari mekanisme kenapa kok ekspresi glute 1 dominan dipaseta oh karena berarti supaya supaya menimbulkan gradient transisi antara glukosa masuk dengan glute 1 yang di fetus mesti low glucose yang di maternal mesti high glucose anggapnya dindingnya seperti itu supaya bisa nyebrang lewat glute 1 nah apakah glute apakah glukosa yang ditinggikan di maternalnya ini sisi maternalnya ini harus mothernya ini harus tinggi enggak nah supaya supaya enggak tinggi tapi bisa pindah gradientnya gimana jangan ada subtab kompetisi itu doang jawabannya berarti memang logiknya memang harus dibikin insulin resistan karena kalau ototnya enggak dibikin insulin resistan di kondisi dia punya janin bayangin larinya antara kalau otot enggak usah menunggu gradient dia bisa ambil asal apa asal glute 4 dipindahin ke atas ingat enggak insulin reset makanya dibikin insulin reseptornya jangan jangan mau dengerin insulin dulu jangan naikin glute 4 kenapa sehingga tidak butuh bikin gula banyak untuk menggeser gradient lewat dari glute 1 pindah ke fetus itu rahasia secara dilihat secara ingineringnya oh seperti itu cara desainnya gitu kalau ngeliat fisiologi kita memang kita kan mempelajari mesin orang lain yang bikin badan kita kan bukan aku tapi melihat ternyata kontrolnya itu seperti itu jadi kita oh gitu jadi kita bisa melihat benang-benang desainnya memang sudah disiapkan untuk mentransmiskan suatu proses dan segala kontrolnya kita bisa melihat itu kuncinya kenapa kita penting tahu fisiologi jadi jadi di SFH di TFA gak bakal ngomongin makanan seru seru oke ada ini ya banyak ilmu yang bisa digali ya kan even para pemateri pun masih belajar pembanjur 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 itu kalau saya punya insulin aku jadi para peserta jangan jangan berkecil hati kita semua sama kok bedanya cuman kita bukan ujian tenang aja tidak ada nilai tidak ada ujian tenang aja tidak ada ujian belajar pelan-pelan aja pelan-pelan nanti emang aku kadang-kadang aku masih bisa ngalamin tapi ntar pelan-pelan deh yang kalau langsung dibongkar semuanya orang gak bakal tanggup tapi ya kita ngomongin pankreas nanti ngomongin apa tapi jangan lupa ilmu sebelumnya jadi langsung oh iya koneknya ke sini makanya yang aku udah pernah jelaskan sebelumnya sampai aku jelaskan terbaru sekarang lewat pregnancy sebetulnya saling berhubungan maksudnya asal yang lama paham bukan ngafal ya bukan ngafal terus ada quiznya terus dibaca jangan gak ada screenshot dibutuhkan pemahaman yang penting kalau aku menjelaskan paham nanti ingat sendiri deh tapi jangan lupa kenapa nanti begitu aku ngomongin dengan lain pasti ada interkoneksinya gak tiba-tiba ini materi yang berbeda jauh banget gak juga tetap kita bisa menghubungkannya kembali dengan sebelum-sebelumnya nah itu makanya kenapa dari mulai biomolekular itu paling mudah kenapa karena mesinnya itu ya dari sel tapi nanti interaksinya di luar sana dengan berbagai sel dengan diferensiasi yang berbeda-beda ini mereka saling mengontrolnya gimana contohnya salah satunya untuk mencegah subsection kompetisi oh 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 terlihatnya dibikin seperti ini toh gitu lah jadi kan akhirnya semua sering berhubungan gak semua insulin resistan itu patologi insulin resistan ternyata memang sengaja fisiologi dikondisi tentu dan tujuan apa mendekat subsection kompetisi kan ilmu baru lagi kan akhirnya aku seneng kalau bisa ngeluarin ilmu yang lama-lama memang aku harus ngeluarin di kondisi acara kayaknya aku kan mungkin udah pernah belajar tapi aku lupa maksudnya ya gak ada yang nanya gitu tapi kalau disini kan ditanya jadi aku senengnya kalau dipancing jadi kayak bisa cerita tadi aja udah keliatan tuh masih banyak gambar yang mau dikeluarin masih banyak cuman aku tau ini kayak makin panjang nih orang tadi aja nih aku baru inget vision dan fusion dari mitokodi aja aku pengen banget jelasinnya kok gimana caranya tadi yang mengenai hormonal hormonal pria dan wanita aja yang di kondisi adik-adik ya itu aja langsung bentar-bentar aku mikir dulu di kepala aku ada gambarnya ada gambar kontrolnya dimana aja nih serem ya tinggal kayak ngebayang aja ada salah satu sistem tapi intinya semua bisa kok tenang aja memang gak mudah kita semua juga yang para mamaten ini dulu juga culun-culun juga ya kan boleh dibilang hater-hater juga mana ada cerita kayak begitu tapi lama-lama ya membiasakan diri tapi lama-lama paham ya sudah karena tidak ada nilai apalagi apalagi kalau ada yang penting yang penting itu dulu percuma percuma ilmu ku ini semua gak bakal ketelan kalau gak pernah ngerasain kenapa? karena bisa aja mas Tio bohong ya iya kenapa percaya sama aku siapa dia siapa dia siapa dia makanya yang membuat terasnya muncul dijalankan dijalankan dirasakan tubuhnya masa sehat dari situ penasarannya muncul dari situ mau menggali lebih lanjut kenapa bener gak sih bisa sehat jadi cuma ilmunya cuma dimenta-menta kenapa ah masa sih ah masa sih karena badannya belum menunjukkan rasanya gimana jadi tetap aja proses belajar terbaik iyalah learning by doing kalau cuma learning terus gak pernah doing mental semua deh kayak maku harus learning by doing kalau doingnya itu rasa gak sehat mendingan gak usah learning sekali orang ini cuma gue learning orang-orang gak sehat dengan menjalankannya maksudnya gak terbukti mau aku berbusa atau apapun ceritain teori kalau gak ada buktinya buat apa makanya yang penting itu doing it-nya jadi belajar terbaik iyalah learning by doing learning terus gak doing-doing akhirnya tuing-tuing bling-bling tuing-tuing dora-elik dora-elik oke thank you ya rasanya closing statement sih gak terkerat sampaikan semua walaupun tidak eksplisit ya kita semua masih banyak yang masih berlu dipelajari tergantung kitanya mau exciting apa enggak sumber sudah ada jalur sudah ada aku sih excited iya kalau Mas Dio Mas Dio excited untuk menumpahkan semua ini kasih kesempatan dia mau nularin Mas Bud mau nularin aku tuh gini loh aku tuh paling seneng kalau aku paling seneng bukannya aku mau pinter sendiri aku paling seneng kalau orang bisa pinter juga maksudnya gini aku tuh gak pelit ilmu loh justru malah aku seneng kalau akhirnya seseorang ngerti gitu loh oh iya kayak Mas Buri nih Mas Buri nyambung kayak di aku tuh kayak kepuasan gitu loh Alhamdulillah akhirnya Mas Buri nyambung oh Alhamdulillah akhirnya ini ngerti jalurnya yang aku maksud jadi gak aku kalau aku ngeluarinya memang aku posisinya kalau gak keluar kentang betul sih aku bukan cuma kentang aku puas kalau lawan bicara aku atau yang aku jelasin masuk kebayang yang semua aku maksud tadi itu kepuasan itu beda deh satisfactionnya beda gitu loh makanya tuh mudah-mudahan sih pelan-pelan bisa ngerti sempatnya semua punya kesempatan yang sama untuk mengawamkan ya lebih baik jangan cuma bergantung pada satu orang atau dua orang yuk semua belajar ya kan bahasa berbeda gak masalah kayak tadi Mbak Syar masih bisa berbeda it's fine ya kan tapi kan ada perkembangan terus-menerus karena itulah esensinya pengetahuan harus berkembang jangan tergantung aku aja aku aja dari 2016 saya tanya untuk Mbak Syar 2016 aku dulu kayak orang kualitas ya Mbak dengerin mas Agus baru masuk aja langsung udah aduh dia kayaknya mau ngomong apa ini tapi sekarang caraku jelasin walaupun ilmunya itu-itu aja tapi jelasinnya udah mulai lebih gampang kalau kalau menurut aku mas Agus sekarang udah mulai bisa masukin itu ke dalam kondisi bisa hari-hari udah bisa cari-cari cari-cari perbandingannya analogi-analogi analogi-analogi yang cukup itu pun masih banyak yang bilang EMC kuadrat itu pun masih banyak yang bilang EMC kuadrat mereka kalau yang 2016 ikut seminar pertama aku di mana di Kisiani pari tidur semua kali dalam posisi sebatas bahasa teknik semua gambar semua gak ada pengawaman sedikitpun karena baru pertama kali ada mas satu ada satu pengawaman yang cuman gojek udah itu doang makanya aku inget dulu aku presentasi pertama kali di PT.R Sinapar aku aku kok bisa ngomongnya kayak gitu eh gila ya kok gue dulu bisa 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 sebodoh itu ya menganggap semua orang tinggal bisa kita sampai merasa ini bapak ini dateng dari planet yang sama gak sih dari aku inget banget dulu atau seminar di PT.R Sinapar aku kalau masih ada saksi sejarah yang dateng waktu itu di PT.R Sinapar pertama kali aku gini seminar pasti bilang ini orang ngomong apa sih langsung di tekor gianya digabari penggianya semua orang alam semua di depan menurut aku dulu tuh gak terstruktur jelasinnya kalau sekarang udah mulai terstruktur udah mulai udah mulai apa menggambar membawa itu ke lebih bahasa Allah membayangkannya gitu ya itu mudah-mudahan sering ada acara-acara kayak gini aku kan ketemu aja idenya untuk mencintakan dalam kayak tadi itu sebetulnya menjelaskan menjelaskan transfer ubiquinon yang aku bilang downhill gini untuk membayangkan elektron supaya gak feedback itu sebetulnya idenya itu baru ketemu akhir-akhir nih kalau gak itu aku bingung menjelaskannya gimana ya cara jelasin bahwa supaya gak leak di elektron tapi aku begitu oh iya ya kalau dia diputat di depan kan efeknya kayak yang di belakang kayak ditarik secara fisik aja otomatis itu baru ketemu tadi makanya menjelaskan elektron transport untuk mencegah ros itu aku jadi kebayang yang sekarang udah tiba-tiba ada ide bikin aja analogi kayak bola bowling stepping anggap aja elektron itu bola bowling akhirnya oh iya ketemu awamnya kalau gak bahasanya nanti aku kasih reaksinya semua reaksi dari elektron negatif hidupnya sama lindoxnya aku kasih aja semua bengong bengong deh tapi dengan adanya tadi aku kepikir oh iya anggap aja orang kan gak perlu ngerti semuanya yang penting kan anggapnya elektron itu bola bowling mekanismenya mas karena mekanismenya kita udah mulai paham mau namanya siapa si butil-butil akhirnya cara menjelaskannya jadi beda iya betul iya jadi penangkapannya itu bisa bisa lebih yang penting kita paham oh yang kita lakukan itu aman jadi biasanya kalau udah tahu apa yang kita lakukan itu aman lebih nyaman mas jalaninya kemungkinan besar kita gak tahu nih apakah orang-orang yang ikut SFA itu orang-orang yang sudah pernah sebelumnya ikut SFA ya itu PRG aku lupa aku lupa kalau SFA ini banyak yang masih baru mungkin mungkin bagi yang komen di chat ini ngerti karena mereka ikut SFA tapi aku yakin banyak yang masih nganggap aku alias jadi jadi memang seperti seperti yang seperti yang apa Mas Agus udah mulai ini apa mulai cari-cari selahnya mungkin juga nanti akan akan lebih baik nih Mas kalau misalnya Mas Agus bisa bikin wadah juga wadah diskusi orang-orang yang memang sudah punya pemahaman sama orang-orang yang freshly kayak kelas-kelas lanjutan gitu ya bener-bener itu serius karena membuat orang juga mungkin juga pertanyaan-pertanyaannya kualitasnya akan jadi beda Mas ngejelasinnya juga lebih lebih enak jadi open discussionnya juga bisa lebih lively terus aku jalur tulung Sopo oke thank you semuanya selamat sore kita sudah mendekat di setengah lima thank you Mas Tio thank you juga Mbak Sial yang sudah berbagi tentang materi Mbak Ita dan Mas Harun belum sempat kembali tapi tidak apa-apa Mbak Arisma juga terima kasih terima kasih terima kasih